Jadi deket gini Belum pernah kan? Belum Puluhan tahun berkarir Baru sekarang kan wawancara begini Iya, apalagi diwawancara sama tentara Halo saudara-saudara Jumpa lagi di The Soleh Solehun Interview Kali ini bersama Iwan Fah Woy Eh ini gak gelap Di muka saya sangat terang Gak apa-apa ini Gak apa-apa ini Terang kok Yang hari ini berulang tahun ke 60 Selamat ulang tahun Terima kasih Apa rasanya 60 tahun? Rasa 17 Iya ternyata rupanya itu ya Laporan WHO terakhir Yang namanya pemuda dari 18 sampai 65 Masa sih? Iya Percaya nih lihat Ada temen ngirimin Pemuda? Iya Pemuda Dari Saya juga jadi Jag-jag lagi Merasa jadi Jadi merasa Merasa Besar kepala Ternyata rupanya Ternyata rupanya Ada kok Oh ada Soalnya saya Tuh 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 Apa itu? 17 nih WHO mengeluarkan kriteria baru Kelompok usia Organik kesehatan dunia WHO Yang berkantor pusat di Genewa Swiss Melalui studi tentang kualitas kesehatan Dan harapan hidup Rata-rata manusia di seluruh dunia Menetapkan kriteria baru Yang membagi kehidupan manusia Kedalam 5 kelompok usia Sebagai berikut Satu 0-17 tahun Anak-anak di bawah umur Dua 18-65 tahun Pemuda Sumpah pemuda Pemuda Saya tema sih Tiga 66-79 Setengah bayak 80-99 tahun Orang tua 100 tahun ke atas Orang tua Berusia panjang Ini ada yang ngirim Karena hari ini ulang tahun Jadi Enggak nih kiriman Kapan nih 25 Agustus tuh Diteruskan Enggak tau nih Hoak atau bener nih www.nasionalisme.co Harus diperiksa dulu sih Kayaknya Apakah Atau tidak Tapi kalau lihat Otot-otot saya Bener Tapi tidak ada Perbedaan fisik Yang dirasakan Ketika Umur 60 Apa itu yang paling terasa Ya itu dari Umur 50 Berapa Udah Pinggang Cekot-cekot Malah Tetap aja Kalau dari Apa Beda sama Umur berapa 30 18 Itu Ya Enggak selincah Lebih lamban Padahal kan Masih karate Iya Justru Karate itu Untuk Memperlambat Proses Pembusukan Kalau enggak karate Laku Cepat Busuk Berarti Udah berlatih karate Berapa puluh tahun Oh Saya tuh SD Sempet jualan nasional Yudo Yudo dulu Oh yudo dulu Apalnya SD Tiga TKI Terus SMP Terus Sempet belajar Silatnya Gitu-gitu Mulai Begitu Anak saya Lahir Almarhum Dalang Saya Belajar Karate Lebih Cekun Lebih Jadi umur Umur 20 20 21 Oh malah di umur 21 Iya Sampai sekarang Berapa tahun Jadi 60 40 Ya hampir 40 tahun Karate Iya 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 40 Tapi enggak bisa terbang juga Itu Di film-film Itu Kumpu Itu terbang Emang dulu kenapa Milih karate Jatuh hatinya Enggak Waduh Ini pertanyaan sederhana Tapi jawabannya panjang Nile Enggak Ya suatu saat Saya merasa Keluarga saya terancam dulu Saya tinggal Jadi Nah Akhirnya yaudah Saya latihan aja Memang Latihan Persiapan untuk Beklai Sebenarnya Tapi Ya udah Latihan-latihan Akhirnya jatuh cinta Terus Sampai sekarang Terancam sama siapa? Ada Jadi dulu Saya Di rumah Tuh Di Jajah Depan rumah saya Tuh Kayak Inilah Kelompok gitu ya Saya pada saat Saya udah bantu Tiba-tiba Jadi dia gak punya air Saya kasih air Gitu kan Saya bikin gitu Keringan atau gimana Nah begitu musim hujan datang Kan airnya datang lagi Ya udah dong Saya cabut air saya Cabut Eh marah dianya Marah malah di Ini apa Dulu kan rumah saya Kayak bengkel gitu Kayak lampu-lampu neonnya Dipecah-pecahin Waduh Terawat juga nih Sayangnya ya Saya diruseng Saya Istri saya Sama Almarhum Cika belum ada Kalau misalnya Belum lahir Waduh Gak ada orang lain Lagi Sono Bengkel Banyak orang Gitu kan Waduh Gawat juga Dari situ Ya mulai was-was kan Nanti kalau saya pergi Biar apa-apain Atau gimana Saya latihan 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 Ya sempat Sempat Kejadian lah Tapi ya udahlah Itu udah Di daerah mana dulu Daerah Warung Buncit Warung Buncit Warung Buncit Sempat kejadian Baku Hantam gitu Ya udahlah Gak usah ceritain Yang gitu-gitu Malu Masa muda Jokorno Aduh Gimana ya Sedikit aja ya Jadi Karena saya terancam gitu kan Aduh gimana nih Yaudah Saya datengin aja Tempat itu kan Saya bawa itu Saya naik motor kan Jadi saya masukin kantong plastik tuh Bensin Di kantong plastik Yaudah Saya bilang Eh ini Gue bakar loh Itu apa Kalau ngacem-macemin Keluarga gitu kan Udah Kan sana kan Bengkelnya Sangat rawan kan Yaudah Akhirnya Udah Gitu aja Ditanya Eh gak tau Lama kemudian Berapa Hari Kan zaman Petrus dulu tuh Dia beri zaman-zaman Petrus Dengar kabar Salah satu tokoh itu Meninggalkan Karena memang Penuh tato Zaman itu kan gitu Yang tato-tato gitu Orang-orang Wah Gawat gue kan nih Yaudah Tapi dari situ Pemicu saya Untuk karena terasa khawatir Takut-takut tadi Saya latihan Kan gak ada yang bisa Minta tolong ke siapa Coba Mau tolong ke polisi Jauh Minta tolong kemana-mana Jauh kan Akhirnya Saya belajar Tapi malah Begitu latihan karate Gak berklai-klai Gak pernah berantem Karena Energinya udah Ke Apa Kesitu Atau mungkin karena orang Kalau sudah menguasai Malah jadi Lebih nahan diri Biasanya tuh Sampai sabuk biru Masih Masih semangat tuh Pengen praktek kan Pengen praktek Tapi begitu Udah Setelah biru ke atas Apalagi kalau sering-sering Kumite Kumite itu pertarungan Jadi satu Ini selalu dilatih Terus Itu jadi males ya Karena Hari-harinya Bertarung kan Kecuali Kalau dia gak pernah Latihan Kumite Biasanya cenderung Pengen praktekin Sampai sabuk biru Coklat lah Itu masih Tapi begitu udah ke atas Itu rasanya udah Itu kan kalau sampai biru Setahun nih Putih 6 bulan Kuning Eh 3 per 3 bulan Putih 3 per 3 bulan Kuning 6 bulan Hijau 9 bulan Biru setahun nih Biru setahun Coklat bisa Setahun setengah Atau dua tahun Itu udah Cape kan Pulang udah Males berantun Tapi yang membedakan Karate dengan Bela diri lain Sehingga Mas Iwan Berpikir Oh gue terus ini Disini Kayaknya seru Cocok aja ke badan saya Gitu Karena Gak tau Kenapa Karena Karena ada dorongan itu Kali Rasa khawatir Rasa takut Sehingga ingin memperdalam Pengen bisa terbang Pengen bisa Tapi ternyata Gak bisa Bisa juga Begitu udah Bongkokan gini Nyum dengkul Gak bisa Tetap gak bisa terbang Tapi udah terlanjur Otot Otot udah terlanjur Kalau capek Otot ini Kalau ini Agak-agak Gelisah Gerak badan Main kata Ini Ini lagi Dan sangat bantu Bantu musik saya Atau bikin-bikin lagu Tadi pertanyaan Tadi pertanyaan Tadi Tadi Ya itu Karena Terjawab sih Kenapa Akhirnya diterusin Bedanya dengan Bela diri lain Sebenarnya sama Cuman karena Ini aja Terlanjuran itu Tadi Ada dorongan Was-was itu Terus kebetulan Latihan Panggil guru Ke rumah Saya di rumah Rumah orang tua Kan ada Ada apa ya Ada kenaikan tingkat Itu kan Terus ada Ada kenaikan tingkat Lalu juga ada prestasi Di dalam kelas itu Kadang-kadang Oh bagus lu Pukulan lu bagus Tendangan lu bagus Itu kan bikin kita semangat Jadi si guru Si Mpe itu Ngasih semangat itu Jadi merasa Ingin membuktikan diri terus Turur maju depan kelas Main jurus Main apa gitu Itu juga Bukan cuman sekedar Rupanya bukan cuman sekedar Berkelahi itu Rupanya itu Dalemannya Jadi rupanya disitu Ada kepribadian Ada nilai-nilai kejujuran Ada apa Prestasi tadi Ada soal Sopan santun Dan Pengendalian diri Itu kan setiap kita latihan Selalu baca itu Sanggup mengenai kepribadian Patuh pada kejujuran Iya gitu kan Jadi Rupanya itu intinya gitu Ya makin berumur Makin berumur Nilai-nilai itu Yang makin Apa Apa sih kepribadian itu Apa sih kejujuran Apa itu Kalau awal-awal latihan Apalagi anak muda Karena cenderung males kan Mikir kayak gitu-gitu Filosofi gitu ya Tapi kalau saya umur 60 Sekarang ini Ya Apalagi kalau bukan itu Jadi sekarang udah dan berapanya Saya 6 kebetulan Roku dan Dan 6 Paling tingginya dan berapa Dan kawan-kawan Kalau dan 6 dan 10 Kalau dan kawan-kawan masuk Bonyok-bonyok juga gitu Aduh Aduh Tapi gak mau ngomong kamu OI pertama ya Awal-awal Angkatan 2000 Angkatan 2000 ya Kan saya jambore cibubur Ikutan juga ya Luar biasa Saya baru Saya ngomong gitu Itu soalnya itu OI tuh Awal-awal Katanya ikutan Medik doang Jaman dulu ya Iya Dulu tuh Kalau dari Bandung tuh Digo Kan dari grup Bandung Oh kamu kelompoknya Digo Iya Oh oke oke Digo Fajar Fajar Pak Surahman ada Radio GMR Dari situ Iya Iya Alhamdulillah Ngelatih di rumah ya Kemarin-kemarin Iya Saya ingat di rumah Selasa Aris Selasa Jumat Eh apa Jadwal karate kita Selasa Jumat Cuman Kadang-kadang saya Jangan ditiru lah Simpe yang Males Karena gini Saya percaya Kalau saya ngelatih nih Ada sabuk putih Kuning Jadi Saya cenderung mempercayakan Yang putih ke kuning Yang kuning ke ijo Yang ijo ke coklat Yang ngelatih Eh biru Yang biru ke coklat Atau yang seniornya lah Saya ngopi-ngopi aja Kita pengen Jadi kadang-kadang Waduh gimana sih Ya abis gimana Akibatnya ya Murid-murid saya Cenderung bisa di depan kelas Bisa Keuntungannya itu Tapi kerugiannya ya Bentuknya belengkok-belengkok Karena detailnya gak Yang penting gerak Sehat Keringetan itu dulu Kalau saya pikir Kecuali kalau mau jadi atlet Itu harus tiap hari 6 jam Sehari 6 jam Itu ada metode Ada program lain Tapi karena di rumah Kan banyak karyawan ya Yang penting bugar aja deh Bugar Tapi kalau Di dojo-dojo lain Yang anak sekolah terutama Tulangnya masih bagus Dan umur masih ini Buat prestasi ya Lebih Tenderung lain ya Apalagi di angkatan ya Di apa kayak Bentara atau apa gitu kan Polisi atau apa itu Pasti lain Kan Mas Iwan itu Pindah-pindah ya Tempat tinggal itu Paling lama di Lebih Nanggung Lama di sini Karena di Anak saya di makamin di sini Adik saya di sini Jadi penunggu makam Kalau dibesarkan di Saharjo kan Saharjo Lalu saya SPS itu SMP mulai pindah ke SMP 5 SMP di Bandung Lalu Jogja Oh Jogja SMP Cuma satu semester SMP 10 Jetis tuh SMP 6 Sorry SMP 6 SMP 6 Jetis Terus Satu semester Pindah Ke Jeddah Karena ada Sepupu ibu saya Ngajar bahasa Inggris Di KBRI Terus kebetulan Beliau gak Ini Saya diangkat Anak lah Sembilan bulan Saya disana Juga Akhir pulang lagi Baru ke Bandung SMP 5 Berarti kalau Jasa dari SMP 5 ya SMP 5 SMA balik lagi ke SMA Sempat ke Jakarta lagi Sempat ke Semak BPK Bandung Oh gitu Semak Drago ya Sebelah SMP BPK Yang Gardu Jati Oh Gardu Jati Bukan Semak Dago ya Semak BPK ya Kalau ijasa SMA Berarti dari Dari mana ya Lupa Ijasanya beli Ijasa dari Allah Ijasa saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Masya Allah Allah Akbar Pindah-pindah gitu Apa Saya pernah SMA 26 SMA 2 Jakarta SMA 2 Jakarta SMP digambir pernah juga SMP 36 Yang 35 Eh sorry Nya itu apa ya 39 Banyak Apa sih penyebabnya Kok pindah-pindah Bisa tanya sama orang tua saya Gak tau Saya senang sendiri Senang sendiri Jadi Senang urek-urek gitu Jadi kalau bolos Kadang-kadang ya di taman Sekolah Bukuin sair Atau kadang-kadang Rok-korek aja buku itu Gak tau dirok-korek apa gitu Coret-coret aja Itu aja udah Kalau gak core-coret Bikin lagu Bikin sair Terus Liatin kehidupan Tukang obat Tuh Saya senang tuh Ngumpul tuh Liatin Wah jualan obat Itu rambut Gak lempan dipotong Zaman dulu kan Zaman dulu ada Orang berkerumun Terus ada orang beklai Saya nongkrong Senang gitu Ngeliatin Kalau kerumunan lah Senang-senang banget Itu sebabnya Lagu-lagu zaman dulu Banyak bercerita Tentang jalanan ya Ya ngerti Gak tau Saya ngikutin Naluri aja gitu Saya gak pernah Ya barangkali gitu Mungkin Mungkin itu Ada lagi yang mati itu Melihat langsung Iya Jadi apa Ada Uh kok Liat di Ada tong sampah Gitu kan Tong sampah yang besi Besi itu loh Ya Ya gitu Tapi kan diusir-usir Terus gitu kan Sama Apa Sama Polisi Sama apa Gitu Jangan-jangan Mendekat-mondekat Kasih garis Itu kan Cium bangkainya aja Garis itu langsung keluar Lirik Iya Terus Lalu zaman dulu kan ada Cerita-cerita Apa ya Selain Petrus tadi cerita itu kan Ada apa Majalah-majalah itu loh Yang Detektif Iya Detektif Romantika Itu Masih banyakan Apa ngasih Masukan-masukan Langsung Jadi antara kehidupan Jadi antara kehidupan hari-hari Dan media itu Itu saling berkelindan Oh Berkelindan Dan itu Jadi inspirasi Antara Imaginer sama Nyata ya Iya Itu Itu Sering Sering Itu kan Sering Itu Itu Ya Kalau Sugali itu tokoh fiksi Atau bener ada Sugali kan itu Zaman Petrus itu kan Yang di Jogja itu kan Oh ada itu ya Sugali itu Iya kan yang Orang Orang tatuan Orang penjahat Orang apa gitu Yang gak ini Di Orang males sekali Proses hukum atau gimana Tembakin aja gitu Zaman-zaman itu Karena kejahatan kan Karungin gitu kan Iya Ada-ada Kayak gitu-gitu Iya saya itu penasaran Nama-nama di lagu Mas Iwan itu Apakah asli Atau kan Kalau Umar Baki pernah Itu bikinan Nama-nama itu Nama Sugali Kalau Gali kan Gali bahasa Jogjanya Itu apa ya Gali Apa Gali Bromocor Penjahat Penjahat Su kan identik Sama Asu Asu Atau Apa Kalau orang Jawa Su Su apa Su apa Su apa Gitu kan Nama itu kan Jadi dibikin lah Sugali Karena peristiwa awalnya Kan di Jogja dulu tuh Iya Cerita itu Oh jadi Inspirasinya dari Kejadian nyata Lantas dibikin lah Rekaan Nama Iya Nama Rekaan Nama Rekaan Hampir semua Lagu-lagu saya Namanya nama Rekaan Tince Soekarti Tince Soekarti Binti Mahmud Itu Rekaan Si Budi juga Asal aja Berarti kan Iya Terakhir-terakhir Wah Saya diproteskan Itu nama Ada nama orang Tuh Gitu-gitu kan Tapi kan Saya suka bikin-bikin lagu Pake nama Kecuali Bung Karno Itu Apa ya Yang namanya gak sama Gitu kan Ya udah Bento aja Lahir Bento Bento pasti gak mungkin Narang Gak taunya ada pemain bola Dari Timur-Timur Namanya Bento Waduh Gak taunya Nasi Jepak Bento Dan orang kan Mengait-ngaitkan dengan Benteng Suwarto Benci Tommy Apalagi kan Beni Suwarto Oh apa gitu Padahal gak ada kaitan Itu cuman cerita Apa Ya itu mah asal aja Keluar nama gitu Iya Iya Jadi Bento tuh sama Gak jadi cerita dari Kayak Jawa Timuran itu loh Kayak Kabayan gitu Bento kan gitu Antara apa Gendeng Gimana Kalau di Rio Bubu ikan apa-apa itu Bento tuh Tangkep Buat nangkep Apa gitu Iya Itu Tapi sebenarnya niatnya Niatnya Itu Supaya gak sama Sama orang Kayak Budi kan banyak Iya Atau Apa Itu Ya udah Bento aja Eh gak taunya ada Lalu Saya punya ayam Itu ayam Ayam jago Ayam aduan sebenernya Cuman karena Pernah ketabrak motor Apa ini Innya Apa Kayak tulang ininya Agak bengkok gitu Bingkeng gitu Ya udah Saya kasih nama Bento Itu Iya cuman orang kan suka menginterpretasikan Macem-macem ya Terhadap Iya pas lagi reformasi kan Zaman-zaman itu Jadi Politik tinggi ya Politik tegangan tinggi Akhirnya Ya saya bisa apa Orang semua Di tanganmu kan Penuh nih Apa Gelap terangnya dunia kan Ini nih Biangnya Enggak sayang Lu iya Kata sakti Kalau sekolah saya Lu tuh Ada di kampus tulisan Kan banyak jurnalis gitu ya Iya Kata sakti gitu Pen is my tear Than the sword Jadi Ya Tapi Apa sih yang orang paling salah kira Tentang seorang Iwan Fals Yang selama ini Gue tuh gak begitu Saya tuh lembut hatinya Penyayang Benar sumpah Gampang nangis Oh iya Iya Karena rupanya Latihan-latihan karate Musik gitu ya Ya mudah-mudahan Doain Saya menjadi hati yang Punya hati yang lembut Itu aja Pengennya sih gitu Jadi yang dulu kita lihat Gondrong Brewok Telanjang dada Itu kan tren aja Itu kan model Lagi jaman itu kan Lagi laku Gondurong kumisan Lembut ya Lebih lembut Lebih lembut dari ager-ager Iya Ya iyalah Gimana gak lembut Masa nyanyi kemesraan Gak lembut gimana sih Ya Itu kan cita-cita ya Saya ingin Iya itu Tapi mungkin orang tahu kali ya Enggak kan Saya makanya nanya Iya makanya itu Pertanyaan yang udah tahu Dijawab Menanya Tapi kan saya gak tahu Apakah lembut atau tidak Kan kalau kesannya kan Sosok Iwan Fals itu Wah pelawan penguasa Apa penyuara ketidakadilan Ya justru karena kelembutan itu Saya berani itu Maksudnya Saya gak suka ada orang yang ditindas Bahkan ibu saya Cerita dan saya masih ingat Dulu Jaman-jaman dulu SD Kan saya juara azan ya Ingat SD Waktu kecil Sebelum sekolah Katanya Saya waktu ini Masih bayi Menurut ibu saya Cerita Lu kalau denger azan Nangis lu katanya Dia cerita ibu saya Iya Oh yang bener Iya Oh Gak ngerti Saya kalau denger Ini ngomong gini aja Mau nangis Baru ingat Padahal orang gak tahu Apa sih yang dipikirin iwang Bayangannya lebih dulu Apalagi Sana ngomong Tuhan Sini ngomong Tuhan Tapi dor Mati orang Sana ngomong cinta Sini ngomong cinta Tapi mati orang Itu kan juga Di Arab sana Di timur tengah sana Anak-anak kecil main Di atas tank Di atas Kayak gitu Sementara Cukong-cukong Pesta-pesta Di padang pasir Sambil narik sisa Sambil lihat goyang perut Ya Banyak emang Apa Paradok apa namanya Paradok sih Berlawanan Yang juga Mengamplas perasaan saya Dan saya punya kesempatan Untuk diamplas terus Karena Dilatih sama keadaan Dan Cie Dan keluarga mendukung Manajemen mendukung Teman-teman kerja mendukung Untuk tetap Ya doakan aja Untuk tetap Setia sama Kelembutan itu Terakhir menangis kapan? Ini Menangis nih Apa? Apa? Mikirin apa? Tadi Mikirin nih Orang kamu gak tau Pikirin gak? Saya kadang-kadang Kalau ngeliat orang Anak kecil ketawa gitu Atau orang bercanda gitu Satu keluarga gitu Lepas gitu Ketawanya lepas Atau ini Saya juga suka terharu gitu Luar biasa ya Dalam keterbatasannya gitu Atau memang saya liat di Wartat sana jalan gitu Ada tuang beca kan banyak Kadang-kadang Sebel joget dangdutan gitu Kadang-kadang Setengah mabuk gitu kan Saya suka sering 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 terharu juga Sama seperti orang tua Dilanggar Dimushola gitu Kalau Nunggu dari maghrib Isya gitu kan Padahal Sudah umur gitu Itu masih setia gitu Ambil Apa ini Ngaji Atau kadang-kadang Bercanda di Mushola gitu Sama teman-teman yang lain Luar biasa ya Ternyata Kenikmatan itu Ya itu Berarti mudah terenyum Iya Saya mudah Mudah terenyum Mudah-mudah terenyum Tapi Iya Gitu Karena itu Apa ya Sorga ya Apa ya Kebahagiaan itu kan Ternyata Dalam keseharian itu Selalu ada gitu Orang yang Pelukis yang selesai melukis Gitu kan Legak Lihat lukisannya Sambil kopi Sambil merokok Atau pembuat lagu yang selesai lagunya Atau penulis yang selesai tulisannya Lalu bisa bersyukur gitu Itu kan Luar biasa ya Seorang ibu yang Apa yang Selesai pekerjaan harian Itu kan Apa Orgasmut Apa Kenikmatan yang Apa Terus Apa Apa ya Kalau zaman nabi-nabi itu Apa sih Wahyu Eh wahyu Apa Itu yang Tuhan ya Kasih itu Hidayah Hidayah Apa namanya Itu kan setiap saat Jadi gak ada hubungannya Sama lu Berapa duit lu banyak Atau apa gitu Tapi kan karena Dunia ini silau ya Karpet merah gitu Bagi yang Orang kaya ya Atau apa Kayak gitu-gitu Jadi standar Kebahagiaan selalu diukur Dari situ Kalau yang punya pesawat Material Materialistis Kayak gitu Apa Jam lu Apa handphone lu Apa ini Itu kan selalu Padahal Ya maaf Harusnya gak begitu gitu Yang membuat mas Iban bahagia apa Yang membuat Bahagia Menjalani proses ini Saya bahagia Hidup saya Menjalani ini Menjalani kecengengan ini Saya bahagia Kecengengan apa Ya kecengengan ini Buat orang lain Yang lihat Wah kok Gampang terenceng Wah gini-gini Nangis gini-gini Itu gunanya air mata Tapi air mata gue Gue janji bukan buaya Ini air mata Dinosaurus Terus Seorang pejabat yang serius Kerja buat Rakyatnya Itu kan luar biasa Memberikan hidupnya Memberikan hidupnya Gitu kan Buat orang lain Dokter yang Apa gitu Banyak kok pelajaran-pelajaran gitu Saya melihat Menyaksikan Kesaksian-kesaksian itu Saya bahagia Menyaksikan ini semua gitu Ketololan orang Kedermawanan orang Kebaikan orang Itu kan Anugerah dari Allah dari kita Untuk disaksikan Dan menjadikan kita Hikmah pelajaran buat kita Mana yang lu pilih Ini gue siapin Contoh-contoh Nggak perlu belajar Dari yang jauh-jauh Dari Plato Socrates Segala macem Atau apa gitu Ya Sekedar tahu Oke Dari keseharian kita Sehari-hari Dari anak kecil Bahkan dari Hewan yang Tidak punya Akal pikiran Katanya gitu Seperti Ayah saya dulu pernah ngomong Lu lihat tuh Ayam tuh Dari pagi Sampai Tidur Tidur Malem Kerjanya notok Terus gitu kan Lalu ditabung disini Coba hidup kayak gitu Makan Tabung Makan Tabung Lu manusia Masa Kalau bapak kan ngomong Masa Dikit-dikit Maloh atau apa gitu ya Saya perhatiin Ternyata Itu bukan dari guru di kelas kan Bukan juga dari Kitab suci memang memudahkan Untuk apa Kita belajar tentang kebijaksanaan Kebijaksanaan Tapi dari Cerita bapak Dengan contoh sederhana Kan juga Bisa membuka Oh berarti gue harus rajin Dan nabung Bukan cuman Foya-foya ya terangnya Susah lu Buat kerja dikit Makan judi Ya udah Sampai kapanpun Megrek hidup lu Gitu Tapi kalau Belajar dari ayam Kita gitu kan Ya insya Allah Selamat lah Manggil ayah Dengan bapak Saya ada Ayah saya banget Ada Ada papi Papi Bapak Ya 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 Gitu Tapi kalau di lagu Rata Kan selalu nyebutnya bapak ya Tidak pernah Ayah Papi 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 Bapak Saya panggil Papah Sama Papi Ya kalau di lirik lagu Kan banyakannya bapak Tentang bapaknya yang maling Duduk sini Nah dekat pada bapak Ya karena bukan bapak saya Oh gitu Iya Iya Pokoknya bapak gue maling Enak aja Makanya bapak Apalagi dipakai ya Apalagi Wah soalnya ini pertanyaannya gawat Ini Ini yang jawab jeruan ini Ya karena kan kalau di semua lirik mas Iwan tuh Kan selalu kan bapak Bapak Menyebut sosok ayah tuh dengan bapak Saya selalu gagap menjelaskan lagu-lagu saya Oh iya kenapa Iya Ini kenapa lagi loh Iyalah itu kan gimana sih Apa ya Buat saya tuh lagu curhat sih Kayaknya gitu ya Jadi apa-apa yang saya rasain Saya pikirin Entah itu imajiner Atau kenyataan Jadi Itu hampir bisa dibilang Saya gitu Jadi kalau pertanyaanmu tentang lagu Kenapa lagu ini Gua jawabnya kayak bingung gua Aduh Itu menguras energi dan air mata Bener ya pak Gimana Ngis-ngis wawa Abis nangis ketawa gitu Zaman anak kecil dulu kan Nangis Ngis-ngis wawa Gila gitu nih Ya hidup penuh paradok ya pak Tapi itu Alhamdulillah musik itu Jadi sebenarnya Ranah privat itu buat saya Cuman karena jadi industri Saya bahagia juga Oke bahagia nih Jadi industri Ya mau enggak Maksudnya harus jawab pertanyaanmu kan Iya Jadi kalau enggak Nanti aneh juga Cuman jawabannya seperti ini Gak bersih Gak bisa seperti Seperti Para Ya maaf Pejabat Atau tokoh-tokoh Orator yang Dengan retorika yang benar Yang Apa Yang tertata Dan nalar Itu wilayah apa ya Wilayah Kalbu Ini benar Karena saya nulis Apa yang saya ingin tulis Bukan Sampai sekarang Alhamdulillah Saya selamat dari pesanan-pesanan Kalaupun ada pesanan Saya suka melakukannya Saya senang Bukan karena Kepaksa Karena kalau kepaksa Saya berarti udah mengkhianati Hati hidrani saya Kalaupun ada kepaksa Saya renungin lagi Kontemplasi Apa maksud dari ini semua Apa hikmahnya Apa kebaikannya Oh ternyata Di balik paksa Itu ada keindahan juga Orang berani Ngotot gitu Sama saya Dia punya alasan yang kuat Emang yang punya keindahan Iwan doang Orang lain juga punya Nah saya baru bisa masuk Dan saya Saya terima Saya terima Kulis saya nyanyikan Jadi selama Sepanjang karir Tidak pernah Menghasilkan karya Yang terpaksa Enggak Sama sekali enggak Saya selalu mencintai Apa yang saya kerjakan Karena Kalau enggak Neraka ya Gitu Gak usah nunggu mati Kita neraka Dari situ Kalau buat saya Dan alhamdulillah Sampai sekarang Saya Masih Ya Ya kalau enggak percaya Cek toko sebelah deh Memang Tadi kan bilang Kalau bahas lagu Menguras energi Dan air mata Emang Apa-apa Yang membuat Mungkin Berangkat dari Sudut Ketidak Ya agak Gelap Tapi mungkin Enggak terlalu gelap Remang Atau gimana Latar belakang itu Ya mungkin itu kali Jadi ada Sudut itu Yang Karena itu Obat buat saya sih Kamu megangin gitu Enggak Pegel ya Enggak Makanya tadi saya Gonta ganti Kanan pegel Ganti Padahal pakai tripod Gak enak ya Takut suaranya Enggak masuk Kalau ditaruh disini Audionya kejauhan Makanya saya deketin Supaya mikrofonnya Deket ke Yang ngomong Dan goyang-goyang Juga jadi karakter gitu ya Iya Diharin lagi Digoyang Goyang kan Kapan lagi Lihat Iwan Fals Wancar digoyang-goyang kameranya Aduh Saya juga sendirian Kalau bikin yang Itu loh Yang ngalur ngidul Cuman saya taruh Kan saya main gitar kan Kadang saya diprotes Suka Bang kelihatan ini tangannya dong Supaya bisa belajar Apa Chordnya gitu Suruh belajar sendiri aja Enggak Oke Saya begitu Lihat Mas Iwan pakai HP Langsung Alhamdulillah Iwan Fals pun Bikin Youtube pakai HP Dan ternyata Bener ya Teknologinya kan Enggak Enggaknya Memang kalau kedeketan Kepala jadi gede Apa Mumpamanya Ini Distorsi apa itu ya Gambarnya Tapi ya Tuh tangan jadi gede kan Deket gini Tuh Segitu Kalau jauh Nah gitu kan Atau gimana Tadi apa Lupa juga Oh gak itu Menguras energi itu Kenapa Lagu Kenapa Kalau diceritain Oh iya Karena berangkat dari Yang sisi gelap tadi Iya Sisi gelap Sisi terang Iya Setiap manusia kan Punya latar belakang Justru Mungkin Jadi ini kalau Analisa pengamat lah Barangkali ya Sebuah karya itu ya Termasuk merekam Latar belakang kan Gitu Iya Itu yang disajikan Iya Kita gak bisa bohong Ini gue Ini itu Bisa jadi Diselimutin Sama persoalan-persoalan Lain gitu ya Kayak gini Apa Saya kan banyak persoalan Sosial Apa Tema-tema Di luar diri saya Barangkali Ini kayak pengakuan dosa Jadi Barangkali Itu Selimut Selimut dari persoalan Pribadi saya Barangkali ya Saya gak mau orang lain Banyak tahu tentang saya Oleh karena itu Saya banyak bicara di luar Ini Mungkin ya Mungkin Kayak orang bilang Oh itu sadis tuh Kejam orang itu Padahal Di balik kekejaman dia Ada pengecut Justru dia kejam Karena dia pengecut Dia untuk nutupin Apa Itu Itu Tapi ya Saya gak tahu Itu orang psikolog lah Orang kejiwaan yang tahu Sampai tahu tulisan tangan Suara Cara nyanyi Pengamat lah Kayak kamu kan Atau Pilihan-pilihan nada Kenapa kok minor Mayor Katanya juga itu Perlambang-perlambang Gelap terang Atau Seneng Atau apa Ya saya hanya jalanin aja lah Banyak teori tentang itu Ya silahkan membaca saya Saya sama sekali Ada yang saya tutup-tutupin Kalaupun itu Saya berusaha untuk menutupi Pasti akan terkuat Itu akan pasti Karakarya kan Iya Apa Kejujuran gitu ya Kejujuran dalam Dan saya tetap pegang hadis Saya muslim ya Yang disampaikan sama Bang Haji sih Zaman-zaman masih kuliah itu Segala sesuatu yang dari hati Akan sampai ke Hati Dan saya pasrah sama itu Ya silahkan Saya begini adanya Jadi segala macam lagu Yang berteriak keluar itu Sebetulnya ingin menutupi Supaya orang tidak melihat Barangkali ya Ya barangkali gitu Karena saya selalu merasa gerah gitu Kalau orang mau lihat Ke saya gitu Jadi Siapa sih lo pakai Apalagi pakai Kaca besar Apalagi pakai tangan gini HP gini Kan lebih kelihatan Gitu kan Iya kan Risih diperhatikan orang Ya Ya Begitulah bunyinya Kakinya bertanduk Hewan apa namanya Sekarang saya tanya Kamu risih gak Diperhatikan orang Ya iya sih Tapi kan saya tidak Sebesar perhatian Warga terhadap Iwan Faust Ya tapi kan Kamu manusia Jadi ada Wah itu apalagi Awal-awal itu kan Sebelum kemesraan Kesini Buduh Tapi setelah kesini Ya udah Ya masih ada yang rasa itu Dan rasa itu mudah-mudahan gak hilang Gitu Tapi saya berusaha untuk bersyukur Nah berusaha untuk bersyukurnya itu Itu adalah perjuangan saya Sebagai manusia Dan rupanya gak gampang Bersyukur itu gak semudah Ngomongan kan Tapi saya tahu bahwa itu jalan keluar Alhamdulillah itu Itu jawaban dari semua Persoalan Kalau enggak kan Sakit jiwa gitu Gila gitu Apalagi hidup Kayak gini Apalagi sekarang nih Masa-masa pandemi Seperti ini kan Eh Ngomong-ngomong kita udah PCR nih Ngomong deket-deket gini loh Iya Dan ini outdoor Outdoor dan apa Jangan dikira kita gak Ini loh Sodok-sodok udah Gak aman semua Kita gak apa Gak ada Ini ya Udah-udah disodok Udah-udah Gak covid ya Gak ada itu Amin Mudah-mudahan Amin Jadi takutnya nanti disangkanya kita gak itu loh Iya Nanti didatang Saya malah kemarin pakai masker Malah pada protes Ngapain pakai masker Sebenarnya saya nyaman lah pakai masker Setelah puluhan tahun memang masih tidak terbiasa dengan popularitas Karena bukan itu tujuan Pengen lihat Eh Bang Iwan gitu Temu gitu Lihat di televisi Atau apa gitu Foto bang Foto-foto gitu ya Akhirnya Ya udah nanti saya selesaiin dulu Ini dulu Apa Niat saya gitu Mau belanja atau apa gitu Setelah selesai baru foto Ya kalau teman-teman yang sabar nunggu Ya deh nunggu Tapi kalau gak sabar Oh sombong ya pergi Gitu Gitu Itu yang apa Yang Yang Cara saya Kalau dulu Waduh Saya terima kadang-kadang Berat hati gitu Kepaksa Kepaksa Jadi di foto-foto itu kadang-kadang saya merengut Seperti orang marah atau apa gitu Tapi sebenarnya Terpaksa gitu Kalau sekarang ya Udah bisa Di foto dengan senyum Karena itu tadi Dia mau nunggu Begitu kan Saya kerjaan saya selesai Atau saya makan Selesai makan Baru di foto Baru nanti bareng-bareng foto Dan ada lagi teknik juga nih Ini mungkin kuncian juga nih Buat teman-teman lain Yang ngalamin persoalan yang sama gitu ya Sama saya Begitu kan banyak tuh kadang-kadang Iya Atau di pasar atau apa gitu Satu Ada sepuluh orang Atau minta foto-foto gitu ya Kalau di lariannya sendiri kan susah Iya nanti bakal yang lain Kita kan gak punya waktu terbatas Iya Akhirnya gimana Udah Cari handphone yang bagus gitu kan Di antara Yang ini Kerumunan Pakai handphone ini aja Udah Terus Sekali atau dua Tiga kali kan Satu handphone Nanti bagi-bagi Temen yang lain Jadi biar gak perlu satu-satu Udah oke Udah Bagi-bagi ya Sekalian dia kan bisa kenalan Satu sama lain Silaturahmi Jadi saya tenang Ayo Assalamualaikum Asal jangan disuruh bikin bumerang Kadang-kadang 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 Ya gak tau Di tangan mereka kan Di tangan dia Jadi dibikin Kayak gitu Ya gak apa-apa juga Asal gak Saya terserah Yang penting gak makan waktu Kalau yang repot kan Nah saya jadi gak enak sama istri sama anak Jadinya kan Atau sama temen yang saya ajak pergi Atau mau nonton Mau apa Saya juga Butuh hiburan Butuh ini Kadang-kadang gak tau Memangnya Udah ke rumah aja deh Itu Ketemu di rumah aja Nanti bisa kita ngobrol agak panjang Kalau di rumah Bukan cuma sekedar Tapi karena pandemi kan udah Dua tahun ini kan Iya Udah gak ada acara disini ya Jadi gak ada acara disini juga gak Di luar acara juga saya sering ketemu Dulu habis Jumatan Biasanya Jumatan di depan tuh Mereka suka dateng Ngobrol dari habis Jumat Lohor Saya makan bentar keluar Nanti dari asar Asar ke maghrib Lumayan kan bisa ngobrol-ngobrol Oh jadi ngeladenin orang-orang yang dateng gitu Iya Kalau suka ketemu Daripada umpamanya di restoran Dimana kan gak sopan juga gitu ya Nanti ganggu orang lain Nanti apa Malah jadi orang lain keganggu Tapi saya udah berani Bisa lah Bisa ngomong seperti itu Bisa apa Tapi itu pun butuh waktu Bertahun-tahun ya Untuk dapetin apa Ketenangan itu Iya Dan sampai akhirnya kami mau wawancara nih kan Iya Wawancara bisa ngomongin ya kan Itu kuncian tuh Dan memudahkan juga Teman-teman Kalau lagi konser gitu kan Kayak security kan suka ada tuh Dari fasilitas dari panitia kan Nanti kami udah jasa pengamanan Saya selalu bilang sama mereka Nanti gitu aja caranya Jadi gak usah Apa Oh ini gitu Gak usah bingung Kumpulin handphone Itu tadi cerita itu kan Itu Pekerjaan utama selesaikan Biarin nanti Itu nunggu Ya kalau mau nunggu silahkan Tapi kalau enggak ya Kamu apa juga Umumnya ngerti kok Iya udah pada paham Dan saya juga gak senang Apa Ya tidak merasa Gak basa-basi gitu Iya Dan tidak menyakitin hati orang Iya Itu yang penting itu Sekarang lebih temang secara psikologi Iya Saya lebih tenang Saya lebih tenang Lagu-lagu lebih gampang tercipta gitu Banyak Makin banyak urak-uraknya Terus Saya makin sadar Sama tubuh gitu Menit tubuh Kapan harus bergerak Kapan enggak gitu Ya mungkin umur juga kali Salah ya Itu juga yang Lebih mahlah bisa lebih Menata gitu Secara spiritual Apakah lebih Apa Lebih dalam Ya rasanya Saya bisa Mulai bisa menikmati Apa Apa ya Rasanya Bunga yang mekal Mulai Bisa nikmatin rasa makanan Enak ke penggali dapur gitu Proses kerja orang Mulai detail Menghargai orang lain Bahwa kita gak hidup sendirian Ada orang lain Jadi gak terlalu ikuis Bapak lulu Gue 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 Tapi malah Bisa 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 melihat Lebih lebar Nah lo pikir Ya toh semua nanti kita Bakalan Selesai juga kan Bakalan Pulang juga Jadi yaudah Dijalanin aja Ya jujur aja gitu Kalau tahu bilang tahu Kalau enggak ya enggak Kalau ada yang gak tahu kasih tahu gitu Kalau gak tahu nanya kan gitu Jadi persoalan-persoalan sederhana Yang menjadi basic itu Menjadi lebih Jernih buat saya Sekarang ini Apa titik baliknya? Titik baliknya maksudnya jadi Ya momen yang bikin Oh iya itu Almarhum ya anak saya Terus Perjalanan waktu gitu kan Terus keluarga yang Teman-teman Ada OI juga Yang juga Bisa menjadi Apa Kan OI itu latihan Latihan hidup bersama kan Latihan dari organisasi kan Organik Jadi Mau gak mau saya terang Suami juga grup Bluetooth Saya punya komunitas band juga ada Dan Ini rumah kerja Ini tiga rambu Itu juga menjadi Titik balik Yang mengawali ya Galang ya Galang itu semua Ada kesedaran-kesedaran Oh gue gak sendirian nih Ada Ada Ya dulu secara teori tau Cuman kan praktek Gak gampang ya Apalagi jaman-jaman Berlomba Mendapatkan tepuk tangan itu kan juga Serem juga cerita itu Dan Dunia industri ya Gitu Tapi kan Pinjem Istilahnya Mas Willy kan Pendra itu ya Nama Popularitas Apa Itu semua Semu Apalah Gak kita bawa gitu Ya Ya begitulah Lagu pertama yang dibikin itu apa sih mas Yang pertama beneran jadi lagu Jadi lagu dulu Tapi saya lupa malahan tuh Gak tau file yang kemana Aku dan sekolah dulu Kelas berapa? SMP tuh SMP Waktu di Di Bandung SMP 5 Kan ada tanggung jawab untuk bikin vokal group dulu tuh Iya Saya pernah bilang Siapa yang bisa main ini gitar? Saya padahal gue gak bisa Belum bisa dulu Terus padahal disitu ada Perempuan yang bisa main gitar Masa cewe bisa mungkin gitar? Dia belum bisa akhirnya Udah pilih main gitar Oke main gitar Nah mau gak mau kan saya ngejar kan Belajar sampe melepuh-melepuh tangan itu kan Nah gitu Nah dalam proses itu Saya kan gak tau lagu Karena gak tau lagu akhirnya bikin lagu Bikin lagu sendiri Ya itu aku dan sekolah Tentang apa itu? Ya aku dan sekolah Jam dining berdenting tujuh kali Ketika aku bangun pagi Ada nama guru namanya Tapi saya gak sebut ini Itu Ya tentang sekolah Apa ada Bukan guru zirah tapi? Bukan 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 Itu rekaan Nama zirah itu? Iya rekaan Tapi bener dia bodinya montok Rekaan lah itu mal Pokoknya banyak rekaan lah Tapi kalo jedela kelas 1 asli Itu kan Kalo bodinya montok gitu kan Itu kan Imaginya Anak yang puber SMP kan? Itu SMP SMA lah SMP kan? Ada guru Dupan duduknya Agak ngongkong Jadi Emangnya anak-anak SMP Padahal Imaji kan Ya umur Berapa umur segitu Libido Lagi bergejolak Lagi bergejolak Jauh dari orang tua Motok mesum aja Tapi kan lagu zirah itu kan Memang nakal banget kan? Sekarang Imaji siapa yang gak liar Apalagi ya Imaji-Imaji seks ya Tapi ya itu Itu kenyataan yang saya jalamin Saya alamin dan Dan itu kan gak mungkin terulang Masa umur-umur segini Imaji seperti itu Tapi bahwa itu pernah Saya alamin Iya Katanya kan Tapi tadi bukan ini konteksnya Iya Saya lupa Pokoknya Pertanyaannya apa sih tadi itu? Tadi yang jendela kelas 1 itu Beneran Tapi kan katanya kan Oh bukan Lagu pertama Lagu pertama Lagu pertama Aku dan sekolahku Aku dan sekolah Di SMP 5 Bandung Iya Itu tentang Ada guru kan Aku dimarahi Ibu guru Bermata jelilah Cuman aku lupa Tapi ya Ada guru cantik Marahin saya Karena saya telat Atau gimana Terus Saya kritik sama guru itu Karena ada perempuan yang Kesekolah Pakai lipstick Atau gimana Gitu Kalau gak salah itu Terus mukanya di Hapus gitu Apa Cantil loh Gimana Kok buru Gak laki itu Kan jadi ada Lagu pertama aja Udah mengeritik Iya Ada Kalau gak salah itu Cipta-cipta Tapi saya gak dapat file nya Cuman notenya agak samar-samar Sama-sair agak Agak Tapi sempat dibawain itu Pada akhirnya Iya Ada Tapi bukan di vocal group Yang di ini Cuman Karena saya gak bisa lagu orang lain Karena sambil proses belajar Saya main gitar Tapi ya akhirnya Saya bisa Lagunya awal tuh Kalau gak salah lagu Ampun apalagi apa Terpele di belakang Tanjung Ada Lupa lah Soino Soino Lalu kan ada grup di Bandung Namanya Pak Hama Kalau gak salah itu Vokal grup Pak Hama terkenal Saya itu Dan Ya Lama ya Agak-agak lupa Saya itu Jadi gara-gara itu Belajar gitar Iya Gara-gara ingin membuktikan Bahwa kok Ada cewek bisa main gitar Itu pertama kali Megang gitar Iya Itu Siapa yang bisa main gitar Kelas Saya Gue menunjuk aja Gara-gara Kan gagal orang main gitar Wah Lagi begger Beger bahasa Indonesia nya apa Puber kan Puber Lagi masa SMP Sendiri hidup Kelas berapa tuh SMP 5 Kelas berapa Kelas 1 Kelas 2 Tapi Akhirnya ikut Perlombaan Dan akhirnya lancar Lancar Kan pada waktu Jeddah Panjang Ada latihan Bisa 2 bulan Itu Untuk persiapan Itu sebelum ke Jeddah Berarti kan Itu setelah Setelah ke Jeddah Di Jeddah Justru saya baru belajar Yang diajarin Sampra Itu dari situ Itu udah Diajarin Lagu Tapi kan Waiya Segala macem Tapi terus Kan masih Masih Ya bahasa hari Belum ini Gitu ya Berkembangnya Lantas di Bandung Itu Dari Jeddah Ke Bandung Berarti pramugari Itu yang mengenalkan Pada Bob Dylan Iya Karena saya Orang pulang haji Bawa air jam Ini bawa gitar Tapi karena mungkin Dia jenuh Atau pekerjaannya Kan Saya Lepas Kepala keta Atau apa Gitar kan Gak boleh masuk Ke kursi Atau apa Ditaruh Di Stemannya Salah Kalau gak salah Itu Stem Stem Dia pas ada waktu Yaudah Ya terjadi aja Gitu Sebelumnya Tau Bob Dylan Gak tau Gak ngerti Gak kenal lah Tapi kok Enak Ya karena Saya pengen banget Bisa kan Dibeliin gitar Dikirimin dari Jakarta Gitar ke Jeddah Tapi gak di stamp Dan saya gak bisa Main gitar Tapi sebenernya Picuan awal Saya main gitar itu Jauh sebelum Dijedah itu Jadi SD malahan Itu ada Kakak saya Punya temen Main gitar Nah gitarnya Dipinjem sama kakak saya Yang paling tua Dia main Main Suatu saat Kakak saya pergi Gitar Ditaruh Di rumah Saya anak Anak namanya kan Penasaran Main gitar Pengen tau Putus Senar Waduh Kaget saya Gila Putus Akhirnya kan Panik saya Saya gak bisa Saya langsung Gitar Saya taruh Di depan Sila Saya sila Gitu Saya tangan Saya gini Saya berdoa Mudah-mudahan Senarnya Nyambung lagi Sama itu Sampai saya Nangis Dia gak nyambung Nyambung Bayangkan saya kan Tiba-tiba Aja Bid-dek Gitu kan Waduh Ya dimarahin lah Saya sama kakak saya Kan setelah itu Nah dari situ juga Mungkin saya Tentang gitar itu Ketanem Ketanem Satu itu Ini kejadian-kejadian Yang kenapa Kok saya main gitar Kedua Mungkin saya tumbuh Dari Ada tetangga saya Di Gang Rambutan Di Sarjo Sampingan rumah Di satu keluarga Kalau sore-sore Suka nyanyi Adik kakak Orang tuanya Jadi guyup Di beranda rumah Saya cuma dengar Dari luar Kok kayaknya Adem Enak Terus Jauh sebelum itu lagi Uyut saya Uyut jadi Ibunya Ibunya kakek Dia suka main harmonika Suka main harmonika hero Yang gede Terus Udah umur seratus lebih Kadang-kadang Aku kulele Samar-samar itu Juga kerekam Kok tenang Orang main Padahal jalan gak bisa Apa gak bisa Jadi itu yang Mungkin Dan ibu saya seneng nyanyi Di rumah Lagu-lagu Zaman dulu Itu Kalau ibu saya nyanyi Ada rasa tenang Nah apa mungkin Itu semua yang membuat Saya menjadi Nah peristiwa di jedah Juga itu hanya Memperkuat ya Atau pramugari Tandai juga sempat Haji kecil kan dulu Haji saya di kabah Itu udah Rasa cerita juga Di media itu Keliling-keliling kan Saya doa Ya Allah Buru-buru pengen pulang Gak betul Gue disini Pulangin Gue pulangin Nanti gue mau jadi Pemusik yang baik Ya gitu Oh gitu Spesifik pemusik yang baik Saya pengen jadi pemusik Tapi musik yang bagus Yang baik Yang ini Yang bener gitu Doanya itu Sampai pulang Dan ternyata Dipulangin Karena nanti Bilang sama ibu saya Tuh si Iwan tuh Pulang deh Agak gendeng Gak masih di rumah Muter-muter Jadi Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung Lihat puncak pulang Pergi Jakarta-Bandung Ngomongin gitu Ya Karena kangen Pengen pulang Pas Tawaf itu ngomong Jakarta-Bandung Ya Tawaf di rumah Pengen-pengen pulang Pengen jadi pemusik Pengen ini kangen Kan kan Terus itu Pengen bola aja Pasir mulu Temennya susah Gak ngerti bahasanya Kan kita Jadi ada Anak-anak namanya Gimana sih Akhirnya Pulangin sama ibu saya Dan Gak bawa gitar itu Nah Masa Orang haji Bawa gitar Terus Saya pulang Sampai Cengareng dulu kan Cengareng tuh Airpodnya apa Sudah Disitu Pulang Eh Geledekin sama Yang jemput-jemput haji Mau ngamen Gitu Soalnya Saya pulang Pake Baju Arab itu Yang pake Apa sih Iya yang pake Gami Gitu kan Tapi bawa gitar Gitu kan Tapi bawa gitar Karikatur banget Tapi kenapa spesifik Doanya pengen jadi Pemusik yang baik Gak tau Gak tau Itu juga gak tau Belum ada Belum ada Keinginan buat bermusik ya Enggak Ya Saya tumbuh dari lagu-lagu Bimbo Lagunya Kus Plus Benyamin Suaib Saya suka Bercanda Lucu Gitu Ya mungkin Bayangan saya yang baik Seperti itu Termasuk Mansur Dan dulu Dulu bukan Bang Haji Tapi Mansur Gitu ya Karena lagunya agak melodik Terus baru Setelah ini Perkembangan Sini Angkurang Lihat Bang Haji Gak ngerti Saya gak tau Gak ngerti Kenapa kok Mau jadi apa Pemusik yang baik Padahal kan itu Lagi kecil kan Ada pemusik yang jelek Gitu kan Oh Braga Stone Juga mempengaruhi Itu Braga Stone Kecapi Di Bandung Tapi setelah di Bandung Teman-teman Guyup Rolling Stone juga Karena semua di kampung-kampung Nyanyi Rolling Stone Semua Di Bandung Saya kan cemburu Wah gila Orang-orang jago Nyanyi lagu-lagu Apa Hongkitung Hongkitung Woman Terus Apa Ampi Nah 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 Wah Aduh Begadang nyanyi gitu kan Teman-teman Waduh Gue lagu apa Akhirnya gue bikin lagu sendiri Karena gak bisa Karena gak bisa Bicanda kan Bicanda Akhirnya teman-teman Ah Fales juga loh Ya udah Terus Ini acak nih Tapi gitu Kira-kira Suasana Sehingga kenapa kok Saya ingin jadi Pemusik Dan Ternyata lingkungan juga mau wadahi ITB teman-teman di ITB Itu dipanggil Saya ngamen kan Ambil Pembuktian lagu-lagu itu Sambil cari nambahan bulanan Makanya yang direkam di Radio Ganesha itu Itu Iya Itu 8EH itu Iya radio 8EH itu Ada flashback album Sama Al-Mahum Dedy Haris Ada ini semua itu Berarti pertama ngerekam itu di Radio Ganesha itu 8EH 8EH Pertama rekaman itu Iya ITB itu Lagu apa yang pertama direkam Itu ada Eh Bapak Kopral saya ada Ada itu Kisah sepeda motor Kisah sepeda motor Atau Apa sih Ada frustasi Imitasi Imitasi Terus Ini ada Mau lihat ya Sambil lihat Saya bawa kasetnya Ada ya Ada yang flashback album Berarti beneran yang Oh ini Apa Yang Paginya Toto Malam Nyatit Itu imitasi kan Oh iya Oh iya Iya ini ya Perekaman Oh tapi ini udah bukan Ini Kak Asli Ini udah perkembangan lanjutan Iya Tiga bulan Demokrasi nasi Anak cendana Terus Tiga bulan Iya Johnny kesiangan Ada kisah sapi malam Sepeda motor Ini kan ada Blunduin Campur Pemorong Tok kecang Tok kecang Kayak gitu-gitu Semar mendem Siti sang Tapi bukan nih Ini kayaknya Bukan ya Tapi kok ada orang bikin Kayaknya memang terlalu banyak versinya Saya aja punya versi yang warna kuning Iya Itu sebenernya gak ada rekamannya Yang 8eha tuh Oh jadi orang Gak dijual cuman Tadi itu muter temennya Jadi orang rekam-rekam aja Di radio disebar luas kan Iya Cuman temen-temen mahasiswa Kadang-kadang kalau belajar malam Suga diputer Jaman-jaman dulu gitu kan Saya dulu termasuk disayang tuh Kalau ngamen-ngamen di asrama mahasiswa Dulu ngamen kenapa Tiba-tiba ke asrama mahasiswa Iya kan mbak Di bandung tuh kan Oh ini asrama mahasiswa ini Ada yang ngusir Ada yang seneng Ada yang Yang ngamen aja seneng SMP itu kan SMP SMP udah ngamen Motivasinya apa waktu itu Iya Ngenalin lagu Terus Belajar tampil Nyari duit Dapet Kan dapet uang Diapresiasi jadi seneng juga Jadi semangat Kalau cuma ngopi di Kopi Harun Namanya dulu di Cikapayang itu Ada Kopi Harun Sekarang udah gak ada Jadi pom bensin sekarang Itu kalau abis ngamen Grining-grining nih nih Kalau itu grining Ngelatir temen-temen kopi Itu kan bangga banget Seneng banget Makanya anak-anak IDB Jadi tahu Oh ini ada anak kecil nih Suka Iya Iya Zaman dulu tuh Zaman apa Saya kadang di Apalagi kalau lagi acara demo Kan Iwan nyanyi Oh Dan saya semangat juga Sama bantu temen-temen ITB Nyebarin selebaran-selebaran Zaman Di aktivis-aktivis Anak kecil gaul sama orang tua itu Iya Saya bergaul sama siapa aja dulu Karena saya jauh dari orang tua Jadi setiap orang tua Orang tua saya Dari situ terbentuk pola pikir kritisnya Gak ngerti Gak tahu Ya barangkali pasti semua latar belakang Membentukkan Pergaulan saya Terus latar belakang keluarga Media Itu yang detektif romantika itu kan Seru kan hitam putih ceritanya kan gitu Berarti tuh dari kecil tuh Lebih banyak temen mahasiswa dong Daripada temen sama SMP Iya Makanya saya punya grup tuh di SMP 5 itu Saya Agus, Iwan, Jody Namanya grupnya Pak Tua Pak Tua Iya Karena SMP tua loh Belan ada teman saya yang ubanan Pak Tua kita berempat Itu mereka siapa tuh? Apanya? Yang lain itu? Temen SMP? Temen SMP Ada dulu Jody Ada si Iwan Bule Ada siapa Agus Siapa lagi Ya saya Pokoknya nama gengnya tuh Pak Tua Jadi selalu Kebetulan Gabungan orang introvert Introvert kok bang? Gak gimana? Zaman sekarang bang gak introvert Suka ngaku-ngaku Jadi mungkin Karena saya dulu kos kan Jadi sangat terbatas sih Dari pergaulan Orang ini hidup saya terbatas Pas-pasan gitu Daerah mana dulu gak kok? Macem-macem Saya pernah di Jalan Aceh Pernah di Ternate Pernah di Dago Pojok Pernah di Akhirnya ibu saya beli rumah Di Pocok Dago Pojok Pengawan Pernah jalan pengawan Terus Ya itu Berarti kota Bandung tuh Sangat mempengaruhi ya Secara Iya Jadi pada saat saya pergi itu Dari Bandung Ya saat Itu 8EH itu Lumayan mulai agak Dikenal Di Bandung itu Saat mulai dikenal Saya pergi Karena jual Itu apa Ada motor itu Untuk cari modal Bikin master Master yang kemudian Jadi album apa tuh? Oh ada ini Ada pemandu Bukak Kata ada temen Yang canda dalam Ronda bukan? Bukan bukan Ada kelompok amburadul Dari orang dari Jakarta Rupanya denger di 8EH itu Ada penyanyi Dia dateng ke saya Wah itu saya kos dimana ya Dia dateng Bambang bule kalau gak salah Dateng Nawarin Untuk nawarin-nawarin lagu Ini ke Glodok atau kemana gitu Dan bikin grup Ada Helmy Toto Gunarto Saya Itu tiga Kelompok amburadul Jadilah itu Kelompok amburadul Yang kemudian Jadi berbagai versi Ada jadi album perjalanan Album tiga bulan Itu dia tuh Tapi aslinya Kaka covernya kuning Di jendela tuh Saya pakai corden gitu Terus Itu Itu istana musik gitu Yang rekam Saya cuma ikut Ada lima lagu saya disitu Terus Habis gitu Saya ikut Lomba humor Ya Yang lembaga humor LHI Lembaga humor Ada berapa ini Sama Tepeng GMC Low Kelawak-kelawak gitu Yang jaman dulu Terus Krishna Terus apa Kang Anak Otong Lenon Lalu Setelah itu baru masuk musika Itu Lalu ikutan lomba itu Kenapa? Ya karena ada festival Ada lomba Pengen aja Pengen aja Saya seneng humor Memang seneng bercanda Saya seneng lagu Lagu humor kan lagu Saat itu orang ngomong Eh mister gelek Orang budok tawa Wah 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 Gue kira Ini ternyata Telek Telek Kaya dewe Gak pake dewe Itu Salah itu Salah tulisan Padahal mah cuma telek Telek doang Iya persoannya Tapi kan kok teleknya dewe Gak tau tapi di kasetnya Gak ada dewe Cuma tulis Ada kata-kata yang gak ngerti Pokoknya Gue sikat asem-asem Gak taunya Telek Gitu-gitu Bukan dewe Teg Telek Telek doang Sebenernya Telek itu apa Telek ayam Tapi itu bukan kejadiannya Bukan Itu cuma humor aja Gimana supaya orang ketawa Supaya Karena gak ada yang ketawa Akhirnya saya pake orang ketawa Di rekaman Oh gitu Tepok tangan Karena gak ada yang tepokin Jadi tepokin sendiri aja Usaha untuk mendapat tepok tangan Dan Ya Perjalan Dari mana sih jiwa humor itu Datang Gak Bulu hidung Gatel hidung Jiwa humor itu dari mana Datangnya Ya dari lingkungan lah Pasti kan Ya Ibu saya senang humor Semua keluarga senang humor Mungkin Hidup Kami terlalu Terlalu gelap kali ini Supaya orang gak tau Kita gelap Jadi ketawa aja lah Ya makanya awal-awal kan Lagunya Bercanda ya Setelah era musika Baru Sedikit berkurang kan humornya Ya karena mulai Dikejar-kejar kontra Setahun dua kali Bayangin musika Harus-harus kan gitu kan Sudah ada promosi Datang ke radio-radio kan Aduh kok jadi gini ya Hidup gitu kan Belisah itu Tapi dalam kondisi seperti itu Tapi untungnya musika baik juga Gak dituntut di pengadilan saya Kenapa? Karena saya gak bisa Ngelesein setahun dua kan Oh Kadang-kadang setahun setengah Baru keluar Dua tahun Jadi musika Walaupun galak-galak itu Ngekontrak Bayangin kalau saya ngelanggar Seratus kali Dari nilai kontrak Dari nilai kontrak Jadi kan Kita takut ya Tapi kenal Saya udah tanda tanganin Setahun dua Iya Tapi untungnya Musika gak galak-galak amat Masih cuman dikontraknya doang Jadi saya Masih agar ada ruang Walaupun ada stres juga Rupanya stres itu penting juga Buat? Buat karya itu Jadi ada pacuan tadi Sampai saya mendapatkan Hikmah tadi Masa biksu aja bisa jalan di atas api Kenapa gue gak bisa sih Menjalani Apa kewajiban-kewajiban ini Nyataannya Saya setuju Dengan perjanjian itu Dan saya harus menjalani Dan keliling-keliling radio kan dulu Iya promo Promo kan belum ada internet Belum ada apeng Dateng gitu Itu kan capek banget ya Tapi polanya kan gitu Polanya gitu Akhirnya ya Alhamdulillah Umar Bakri kan Iya meledak gitu Jadi Umar Bakri Walaupun udah bikin klipnya gak bisa keluar Karena Gak tau kenapa ya Dulu gimana musika Itu yang bisa jalan Jojon itunya kan Yang jadi Umar Bakri Bukannya Tarsan Bukan Jojon Ada yang versi Oh itu Jojon Jojon dulu awalnya Awal Jojon itu Oh Jojon Itu di apa Jojon Almarhum ya Saya gak tau lupanya Masa wartawan gak tau gimana sih lo Wah parah ini Terlalu banyak yang meninggal jadi dingin Wah tiap hari orang meninggal Tapi kan wartawan harus tau Gimana Iya ya kayaknya udah meninggal ya Iya Dicek lah nanti tuh Iya nanti tolong Kayaknya sih ya Sampai sekarang belum pernah keluar itu Gak tau TV pernah sekali dua kali Tapi gak Gak se Saya pernah bikin itu kok Terus Apa sih ini cerita Oh tentang keterpaksaan itu ya Keterpaksaannya ternyata ya Ngandung hikmah Lahir bola pingpong dan seterusnya kan Wakil rakyat dan kemesraan Sampai saya Hendek cerita Sampai saya Di atas itu Yaudah gue pengen coba keluar lah gitu Dari musika Bukan berat hati tuh Pengen coba di luar gimana sih dunia Dunia musik Karena saya begitu lahir kan Lumayan dapet hit gitu Jadi Gak tau Dunia industri sesungguhnya Di luar musika gitu Kecuali yang humor tadi Yang humor itu gak ada kontrak Gak ada apa yang humor itu Cuman quitansi Jadi gak Makanya bisa bebas gitu Oh makanya orang dibikin-bikin Karena gak ada kontraknya sama sekali Jadi Aduh Tapi ya itu nasib Yang baru ada kontrak Kan saya sama musika Iya makanya kita lihat Ada perjalanan Ada tiga bulan Ada pelompok orang umur adu Lepas segala macam Jadi Quitansi doang kalau gak salah itu Dibayar berapa? 300 ribu tuh berapa Tapi senang kan Udah bisa rekam dimana-mana Lagu dinyanyiin Sampai orang Eh gue punya lagu nih Jeng-jeng-jeng-jeng Gak tau yang nyanyiin lagu gue Terus ada di situ Di akuaku gitu kan Gak tau Ada lagunya tapi gak ada orang ya kan Gak masuk TV Kayak lagu Lagu Rinto kan masuk Oh ini karena Itu beredar dimana-mana Mungkin kata-katanya kan Gak cocok buat televisi kan Saat itu kan Masa Mr. Gele masuk TV gitu kan Ngomongin Bansi Lagi lagi kan Itu kan kenyataan Wah ini gimana sih Atau Apa Pemborong jalan Iya Apa Ya kisah pemborong jalan Pola sederhana gitu kan Kayak gitu-gitu kan Susah untuk masuk gitu Hanya beredar di Anak-anak jalanan apa Di Di lorong-lorong gang gitu kan Karena saya suka nongkrong Nah mereka suka nyanyiin Padahal gue yang bikin Terus ngomong? Enggak Saya diem aja kadang-kadang Enggak Ya juga gak percaya juga Gue ngomong Ini lagu gue Oh bukan Tapi ya Ya akhirnya tau juga Dia malu hati Tapi ya Enggak Udah ada namanya kan Iwan Fales dulu kan Iya kan saya dulu Nama-nama saya banyak Tanto Ada Tanto Virgiawan Lis Tanto Ada Iwan Fales Ada Iwan Fales Ada yang manggil Irwan Ada yang Irawan Ada Virgi Jaman dulu kan Ya saya gak tau lah pokoknya Dan Pokoknya setiap ada ini Ngamen gitu kan Sampil ikut nongkrong Kan gak kenal juga Siapa dia Saya Ya tau saya Iwan Tapi Dia kan gak tau Kalau saya Iwan Kan gak ada promosinya Di TV kan gak ada Gak tau bahwa Iwan itu Iwan yang ini Iya kan gitu Pasal gue Eh gue Iwan Fales gitu Gak mungkin Gak mengenalin gitu Bagi ikut nongkrong Ngopi Atau Seruput Iya Tapi kan katanya dulu masih Tempat ngamen juga ya Pas udah punya album pun Iya sampe cikal tuh Ke bis kota-bis kota gitu Enggak Enggak di bis kota saya Saya di rumah-rumah Iya masih datang ke rumah-rumah Iya jalan Komplek-komplek Kita keliling Kan seneng ya Samping ada tambahan-tambahan Karena memang Bahwa itu memang penghasil Enggak cukup lah Dari musik doang gitu kan Jadi buat naman apalagi Saya udah punya anak kan Saya butuh pemasukannya Saya kan Paling takut Ngutangnya Kecuali sama musika Habis kan Pemusik kayak kita Kita gak dipercaya Sama bank Iya Gak bisa nyicil Gak bisa minjem kan Mana bisa Kita bisa gak minjem Pemusik Bisa Wartawan bisa Wartawan harus Saya harus naikin dulu Selip gaji dulu Ini bu Kita musik mana Apalagi gondrong Gondrong kumisnya tebel Orangnya gak tau lagi lagunya yang mana Terus muka naik ke atas lagi Mana mau diterima sama bank katanya Ya akibatnya Muntah darah ya Bank kita gak tau Ya itulah nasib Pemusik Tapi Memang musik tuh ya Kalau saya perhatiin Jaman-jaman tur dulu kan Keliling dari kota ke kota itu Kan saya selalu lewatin Pertokohan Pasar gitu kan Iya Saya liatin Ke jalan dari kaca bus itu Gak ada juga musik Di antara sekian banyak Usaha orang gitu Paling satu Nongol Pengamen Dia lagi Beli apa Gorengan Atau lagi Apa Lagi istirahat Gimana Cuma abis itu gak ada lagi kosong Nanti di kota baru Satu lagi Jadi gak sebanyak toko material Atau toko makanan Sangat Dan itu pun Duduk bareng sama Asongan atau Ya maaf Atau Ngemis Kadang-kadang Tapi kan akhirnya sekarang Bisa hidup Dari musik Nah untungnya sekarang kan ada handphone Bisa update kan Bisa naikin kan Bisa upload Upload Untuk siapa tau Kalau lagunya bagus Dari orang banyak kan Cover-cover lagu Gitu ya Kalau dulu kan belum Dia mau ngenalin karyanya Susah juga Kecuali kalau gak Kalau bagus banget Baru terkenal kan Baru dari mulut ke mulut Itu pun Kayak Braga Stun Itu Sangat-sangat berat Jaman-jaman Orang yang pertama bilang bahwa Eh Lu itu Berbakat Siapa? Ada pendeta Di Radio Sejahtera Dulu Pak Thomas Pendeta Thomas Orang dari Apa sih Apa gitu Di Bandung Tapi Dia menyarankan saya untuk Sebenarnya Tidak masuk ke Industri Dia Menurut dia Saya gak cocok Di industri Ya kamu Sebagai Trubador saja Penyanyi Jipsi Atau keliling Gitu Dia Cuman ya Gimana Kalau Akhirnya Makanya Mungkin Saya agak Agak dikit Dengan industri Agak tertekan Gitu Nanti sempat ngomong Itu Pak Thomas Ngomong begitu Karena di radionya Ada Radio Sejahtera Di Bandung juga Karena dilihat Saya orang Anggung Orang 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 hidup Orang life Orang Performance Jadi di jalan Ntar kan Kalau industri Kan butuh Disiplin Yang Jadwal Promosi Jadwal ini Jadwal ini Nanti kamu Kalau kesitu Akan Akan Ya tanda kutip Tersiksa Ya memang benar Tapi ternyata Saya juga Sekarang Ya Alhamdulillah Itu kan pengamat dia Dan ada benarnya Tapi juga Alhamdulillah Saya selamat Ya belum tahu Selamat apa enggak Cuman Sampai Umur 60 Saya masih menjalani ini Dengan Bahkan tadi pertanyaanmu kan Apa bahagia kan Saya bilang Saya bahagia menjalani ini Dan saya juga Belakang ini Malah punya waktu Untuk melatih Kesendirian itu Performance tadi Makin Makin Spontan Apalagi Cikal Yang sekarang jalanin kan Industrinya Sama Yos Saya makin Banyak waktu Untuk Bisa Bisa Lepas lah Yang mana Bisnis Yang mana Kesenian gitu Jadi biar mereka lah Urusan Segala macemnya Dan Cikal juga oke Cukup Cukup Sama Ini manajemen ya Cukup Apa bisa Ngikutin Irama yang saya Dan Apakah anak Saya mau Iya aja deh Lebih enak Diatur Cikal Atau diatur Mbak Yos Saya Enak semuanya Cikal ya Saya lebih Enggak ngelawan Tuh sama Cikal Lebih ngurut Apa karena Emang kalau Mbak Yos Masih ngelawan Masih ngelawan Kalau sama Cikal Gue iya Ibang berantem Pusing Ya Alhamdulillah Berarti Cikal Lebih galak Lebih galak Iya Kalau Mbak Yos Masih bisa Dilawan Dia cuman Ngingetin Karena lu udah janji Sendiri Dia cuman Balikin omongan Gue aja Aduh Iya Gue ngomongin Ini Dan Narkus Sebagai Bapak kan Harus Komit Konsekuen Harus Nunjukin teladan Sama anak Wah Kalau sama istri Kan enggak ya Kadang-kadang Kita masih bisa Ke kanak-kanakan Kalau sama anak Masa ke kanak-kanakan Sama anak Harusnya ke bapak-bapakan Jadi Mau gak mau Jadi nurut Jadi nurut Karena Dia bener juga Dia Loh bapak pernah janji Mbak Manya Pokoknya sama aku Ini ya Ini potong Jangan sampai Bermas gitu Rambut harus Potong Ini-ini Ya Terpangsa Gitu kan Walaupun Saya Lebih suka bebas Sebenernya Sebenernya lebih seneng Gondrong-gondrong Ya Ngapain sih mikirin rambut Ngapain mikirin gini ya Pikirin lagu lah Gitu kan Tapi rupanya kan Lain nih Pak Untuk TV nih Untuk ini Gitu kan Atau Ada musika Dan segala macam Ya musika Tinggal ngomong kecika Ini sebenernya Off the record ya Tapi Gak apa-apa Bukan off the record dong Kan udah direkam Udah direkam Jadi Saya dengan penuh cinta ya Nurut aja Tapi coba kalau orang lain Pasti Gue lempar sama meja Makanya zaman dulu Gondrong-gondrong Gak ini Gak pernah dicukur Karena bahkan istri pun Gak berani Yang gak didengar Iya yang paling Yang marahin ibu saya Jadi kalau Jadi kalau Dia bisa ngadu Ke istri saya Kalau istri saya dulu Kalau saya gak nurut Tempat dia Dia ngadu ke ibu saya Udah ngadu Gue diem Langsung gue pergi Ke tukang cukur Potong Padahal sebenarnya Senangnya Ini Ya Senangnya Gak ngurusin dirilah Tapi ternyata Penting juga Ngurusin diri kan Buat kebersihan Buat kesehatan Tapi mandi kan Mandi 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 Cuman jarang Soalnya kadang-kadang Kalau mandi Suha gatel Masa sih Alergi Sabun yang gak gatel Mungkin barangkali Sabun atau apa Kalau badan lagi gak fit gitu Kayak Kayak Bukan kali gatel Tapi wangi Bau gak Wangi Wangi kan Enggak Sabun yang berarti wangi Langsung dari Allah Tapi gara-gara Cikal Kan jadi kenal Sama anak-anak muda ya Sejak sama Cikal kan Iya Padahal Cikal juga jauh lebih tua Dari teman-teman yang dikenalin Iya dia kan kelahiran berapa Delapan Iya 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 Delapan berapa Delapan lima ya Awalnya sih saya pertanyaan juga Sama Cikal Kenapa sih Aku udah umur segini kan Pengen apa Cuma Ternyata Penting juga itu Silaturahmi itu Jadi saya dapat energinya Dan ini Oh ada dunia Yang ada Sair-sair yang baru Ada Ada melodi yang Ini Wah pengkayaan juga Jadi belajar Jadi gak terlalu nyaman saya Di kepala saya Coba kalau didamin sendirian Pasti nyaman dan Terlalu santai juga Gak bagus Dengan Dengan dikenalin sama yang Teman-teman muda Itu Teman-teman muda kan bergairah Lu bayangin Coba si JJ Si Apa si Apa Serikat Idola Remaja Waduh Menggebu-gebu energinya Energinya Menggebu-gebu Itu Eh itu kaos ya Coba On aku Kita pake aja boleh ya Iya Nanti kan pas press con Gaknya dipake Oh gitu ya Bukan disini ya Disini Nanti ada adegan Ganti baju Gak apa-apa juga Masih seger gitu Gak Gitu ya Jadi gak Gak lewat Reot-reot amat gitu ya Untuk umur 60 Masih oke Coba yaudah ganti baju Kapan lagi loh Lihat Iwan pas ganti baju Gak ada Di dunia dan akhirat Gak ada Wawancara ganti baju Kenapa gak ditanya Kenapa gitu Kenapa saya mau ganti baju Di wawancara Soleh-solehun Kenapa Karena Kamu OI pertama Wangi loh Mas sabunnya Kaosnya ya Wawancara Tadi Kaosnya mungkin Kaosnya Berarti ini Semprotan buat Nyetrikanya yang wangi Eh kebalik ya Enggak Enggak itu bener Ini kaos album baru nih Un aku Buat promosi Sudah rilis Hari ini Mulai 3 September Bertepatan dengan Ulang tahun Kelihatan gak kaosnya Un aku Kok aku balik Iya karena ini Kita selfie Kamerai Oke Di album pun aku Ada Dari syarikat Idola remaja Yang nulis lirik ya Kau si ini Dimas K-S-C-I-M Iya Kata siapa Cinta itu Menyakitkan Itu cikal juga Yang ini Minta Si Dimas itu Iya Si itu Minta Dimas Cuman ada dirubah Sair dikit Bukan dirubah sih Dipendekin Jadi aslinya itu Sayangnya ada 13 Kata sayang itu Oh sayang itu Di album itu Sebenernya oke Bagus juga Cuman ada 13 Akhirnya kebanyakan Dipotong jadi tinggal 2 Sayangnya Maafi Mas Punten Jadi Setiap menerima lirik dari orang Biasanya yang dilakukan apa Sama Mas Iwan Iya Saya baca Terus saya Coba Nyanyikan Dan Saya masuk ke dalam lagu itu Kalau Kalau dalam hal ini Diskusi sama Lava Sama Cikal Iya Produsernya Dan Cikal juga menentukan Dan Saya di album ini Percaya juga Lepas aja Begitupun Waktu Si Sandra Mau nambahin Sair itu Iya Saya tinggalin aja Waktu dia mau isi vokal Juga si Danila Si Nadiem Nadiem Amiza Atau Maya Hasan Main Harpa Dan temen-temen Yang lain Lava Dengan musiknya Saya lepas aja Saya cuman store lagu aja Oh ini lagunya Ini begini Nggak Saya nggak Nentuin Ini gini Karena saya pikir Mereka bukan anak-anak lagi Tahu Bah harmoni Yang terbaik Saya tinggal Menyesuaikan diri aja Dan ternyata Oke Saya ngebayangin Kalau saya ngatur Pasti monoton Jadi Nggak ada Ya pasti kan Temen-temen Menurut ya Gini Cuman kan jadi Celamitan banget Iya Udah ada produser Jadi itu kan Wilayahnya dia Dan Alhamdulillah Gue banget gitu loh Jadi tidak ada revisi apa-apa ya Nggak ada Dari saya Pokoknya tinggal Oh ini lagu dari saya Gini-gini Cuman saya ngeledekin si Cikal Yang lagunya Dimas Kan Nen-nena sayang Nen-nena sayang Nen-nena sayang Itu ngitung Ada 13 kali Saya Sebenarnya saya nggak minta Ganti atau gimana Cuman Banyak juga Ini Mungkin gelisah kali Si produsernya Si Lapa Sama si Cikal Akhirnya kok tiba-tiba Dipotong jadi dua Udah Terus Terakhir Maren nih Mau menyanyi lagi Lagu itu Kak Di sini Sayangnya jangan dipotong Yang ini gitu Bagus nih Persingan Sayang gitu Wah udah nggak bisa pak Udah mixing di Amerika Master Oh yaudah Nggak apa-apa Apa gue nyanyiin di TV Pakai sayang yang gitu Nggak usah nanti Nggak sama seperti kaset Seperti apa Seperti ini Di album Di album Karena udah sampai sana Untuk di mixing Dari master kan Nggak mungkin Oh iya nasibnya Dari sayang 13 Jadi sayang 2 Tapi judulnya itu Kata siapa Cinta itu Bagus Akhirnya Dia waktu awal Kirain Oh ini bikinan Iwan Fals Karena kayak Disingkat-singkat Kayak C.I.K Tapi itu Di album ini Kan jadi satu jalan cerita Lagu K.S.C.I.M Itu dengan lagunya Enda Patah itu saling berjawab Itu Kan Cinta itu harusnya Nggak menyakitkan Kalau si Dimas Rindu itu Nggak menyedihkan Tapi rupanya Di lagunya Patahnya Itu Dia patah Karena cinta Si Si Enda itu Jadi Membuat patah hati Cintanya Saya kemarin nanya Sama Enda Itu ada kata-kata bagus Cuma saya lupa Nanti kalau ingat Saya Apa Oh ini Ini saling Saling apa Saling mengisi Saling Saling Iya kalau dilihat dari Yang sisi lain Saling berbantahan Tapi Kalau dilihat dari Oh ada filosofi yang lain Di dua lagu itu Coba deh Kamu perhatiin Antara patah Sama KSC Nah itu Dan cerita Enda Beralasan Beralasan Sangat-sangat Beralasan Untuk Patah hati Dengan ceritanya itu Oh gitu ya Cinta juga bisa Membuat patah ternyata Padahal si Dimas bilang Kalau jika menyakitkan Itu bukan cinta Kata siapa Cinta itu menyakitkan Berarti bisa dijawab Itu Kata Enda Iya gue pikir-pikir kok Iya Tapi kalau kata suami Yang kaosnya ada disini Coba dikasihnya tau Suami Sudah ada di musika Orang bicara cinta Atas nama Tuhannya Sambil menyiksa Membunuh Wah Cara kita bisa menyiksa Membunuh Berdasarkan Keyakinan Cinta dan Tuhan Cinta dan cinta Namamu disebutkan Tuhan Tuhan ya Tuhan Namamu diagunkan Cinta Terakhir Oh Oh Wah Langsung Ya mudah-mudahan Kita gak gitu Kita masih Ada Pancasila Yang ingetin tentang Tuhan, kemanusiaan, syawarah, adil Tapi lagu merah putihnya itu terdengar sendu ya Seperti cinta terhadap bangsa Tapi kok ada kesedihan di lagu itu? Ya pertanyaannya kan Indonesia sedih gak ya? Tapi bukan itu, bukan itunya bukan itu Kalau soal sedih ya Ada kesedihan ya mungkin banyak yang sedih dengerin lagu itu Tapi saya cuma ingin menegaskan gitu Apapun bego apa bloonnya lo Indonesia dan segala macem Saya tetap menyayangi kamu kok, saya tetap mencintai kamu Aku mau mewek lah gini Apapun kamu, bagaimanapun gitu Saya udah terlanjur nyanyiin Indonesia Raya dari SD Di depan kelas itu kan Nah itu mungkin yang ketanam Dan aku pikir bukan cuma gue aja yang nyanyiin Indonesia Raya kan Kamu juga nyanyiin di sekolahmu Masih jaman saya rambut stok gitu dulu Pakai celana kodok gitu Atau dari TK bahkan ya Bendera merah putih kalau Agustusan dikibarin Dan bangga banget gitu ya Bawa senjata mainan gitu kan Atau bambu runcing Itu kan cerita-cerita apa ya Atau panjat pinang Itu kan Terik tambang, balap karung, lomba kerupuk Itu kan bukan cerita yang main-main gitu Jadi saya cuma menegaskan Sudah kuyakinkan gitu ya Sudah kutegaskan Gak akan pernah Waktu menerkam Walaupun kita masih muda banget dibandingin 300 tahun Orang asing datang ke sekitar kita ya Tanda kutip penjajahan itu kan Kita masih 76 tahun Masih balita Masih apa Masih owe Masih rapuh gitu Jadi mudah-mudahan cinta ini menguatkan kita gitu Mengingatkan kita Baik buruk Ya soalnya kan kalau dibangun lah Putra Putri Putri Putriwi kan ada optimisme Ada yang ini terhadap bangsa Ya ternyata perjalanan waktu kan Optimisme itu rupanya Juga Ya banyak yang tersentuh dengan itu Tapi juga Banyak yang ngeremehin Malu bahkan jadi orang Indonesia lo Kenapa Wah Pergi kah keluar negeri lah Jadi warga negara lain Kalau Indonesia begini begitu begini gitu Korupsi lah segala macem gitu Malu gue Dan gengsi menjadi Indonesia gitu Ada yang bilang Kecina-cinaan lo Ke Arab-arapan lo Ke barat-baratan lo Ke India-Indiaan Ya tapi sekarang kan Mana sih yang asli kita kan Kita semua tersentuh dengan Adam Hawa ya Dan mudah-mudahan Tapi ternyata Sarah itu kan masih ada cerita Apa masih menjadi Apa cerita serius buat kita kan Soal suku Soal agama Soal Kelompok antar golongan Saling meledek Saling apa Padahal kita kan satu Indonesia Kayak saya yang pokoknya ini Saya campuran Saya ada Arab Ada Cina Ada Bali Ada Jawa Ada Sunda Ada Banjarmasin Ada Kalimantan Ada Lalu istri saya Ada Delhi Ada Batak Ada Betawi Ada Jerman Ada Belanda Ada Kediri Lo bayangin Cikal sama Galang Maraya nih Iya Udah segala macem Dan yang dinyanyiin apa Indonesia Dan aku pikir Gak soleh mungkin juga Kalau dilihat dari latar belakang keluarganya Dan kecuali manusia solo ya Soloensis Siapa sih yang asli Bahkan saya pergi ke Apa sih namanya Yang gunung yang Cianjur itu Gunung Sinus Gunung Padang Sinus Gunung Padang itu Yang dianggap lebih tua dari Mesir gitu Yang masih kontroversial Atau apa ya cerita itu Ada cerita dari Kunchen disana Bahwa ada orang Jerman kesitu Orang Korea kesitu Dan mengaku Bahwa nenek moyangnya disitu Bayangin Bahwa Jerman dimana Korea dimana Tentang Sunda ya Sunda Ternyata saya lihat Oh bukan cuman suku Dia sistem kepercayaan Kan Sunda itu Sunda wewitan Sun Sunda Oh orang Jerman disitu Rawat ya Pak Kunchen Katanya dia bilang Orang Jerman Profesor ini Peneliti Arkeolog Apa gitu Sama orang Korea itu Karena nenek moyang kami disini Saya kebetulan bukan peneliti ya Jadi saya gak terlalu Masuk kesitu Tapi ada cerita itu Coba aja liat di Google gitu Cerita tentang Sunda ya Rupanya sampai Eropa Sampai mana gitu Lebih tua dari Jawa Dan apa Dan apa Iya Sunda itu Sampai Eropa Dan segala macam Lalu pada jaman Apa Jaman dahulunya Jaman dahulu Kalau Jadi kalau ngomong hari ini Ngomong suku Ngomong ras itu Rasanya udah Aduh aneh lah Apalagi kita gagap Dengan globalisasi kan Padahal 15-11 Portugis masuk Arab Cina Dan Apa Belanda Spanyol Apa gitu ya Jalur rempah Itu kan Jadi kalau sekarang Kita terkagum-kagum Sama Barat Sama Utara Sama Yang lain-lain Itu aneh Padahal dari dulu juga Kita udah Berinteraksi dengan Orang luar Jauh sebelum Akitirem itu kan Sejarah Akitirem Dari India Yang kawin sama Sri Pohaci Dewi Sri Pohaci Itu kan di Banten Itu kan cerita Ada Seharusnya kita udah Nggak silau lagi Gak gitu-gitu Jadi kalau sekarang Orang sampai Pembangunan kita Kebijakan kita Harus bisa Menyaingi New York Tokyo Dan aneh buat saya Kita udah jauh lebih Asal kita mau Menyayangi Tropikal kita Nggak merugikan Manusia lain Kita Dan diri kita Kita telanjang ini Masih bisa hidup Ke orang kubur Orang itu Tinggal duduk Mancing ikan Kolam susunya Kenapa Halsilo sama Gedung tinggi Kalau itu gempa Nanti hancur Nimpahin kita Umpamanya ini Karena Ini terbukti loh 300 tahun yang lalu Orang-orang Sana bingung Nggak punya ini Cari makanan ke kita Lempar-lempah kita Diambil Dan segala macam Kita ini siapa ya Kita Indonesia ini Yang tropical Negara dua musim ini Kan Sumatera Jawa Kalimantan Termasuk Brunei Atau Papua Termasuk Papuan Begini Siapa tau ya Atau timur-timur Kembali lagi Kalau lihat peta kan Dipisah-pisah Nggak bagus Jadi satu lah Bersatu lah Gajah made itu kan Iya Sumpah-pulapa Masa kita sekarang Mau Pecah-pecah Emang kita Cowok apaan Nggak cewek apaan juga Kan Ya Damailah Lebih indah Di kabar Aroma Tanah Kan Ibu Ibu bumi Yang Sekarang Terlihat Meringkuk Kuyu Gimana Nggak Meringkuk Kuyu Kalau Kutub Utara Selatan Mencair Esnya Terus Apa Hutan-hutan Hilang Minyak Habis Kayak kita Cairan tubuh kita Diambil Bumi kan Gitu Juga Kita kan Gambaran Semesta Bumi juga Bagian dari Semesta Ini Kan Nggak Bertambang Kalau Diambil Minyaknya Airnya Gimana Nggak Nggak Makin Kurus Tinggal Nunggu Blood Dose Saja Entah Berapa Tahun Dan Katanya Kan Hati-hati Nih Nah Gitu Kan Daerah Pesisir Pengelam Untung Lebih Nenggung Jauh Untung Dijombol Kita bikin Laku Itu Dijombol Agak Naik Ya Mudah-mudahan Salah Ramalan Itu Semua Patahan Patahan Itu Kan Tapi Kalaupun Itu Datang Ya Kita Harus Siap Makanya Kita Harus Latihan Terus Teman-teman Di OCC OCC OICrisis Center Itu Harus Waspada Harus Banyak Latihan BNN BNPB 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 Penanggulangan Bencana Itu Harus Banyak-banyak Latihan Sosialisasi Ke desa-desa Yang rawan Bencana Itu Karena Kita Emang Dicin Api Dicita Ilmuwan Kita Kita Percaya Sama Itu Maksudnya Supaya Nanti Kalau Itu Kejadian Enggak Kaget Itu Ayo Dek Setiap Kelurahan Terangkaruna Harus Siap Dengan Kita Bawa Ada Di Atas Itu Dan Itu Bukan Menjadi Ancaman Justru Menjadi Apa Ya Walaupun Ancaman Tapi Kita Sadar Kita Mulai Menyadari Kita Ada Dimana Sini Kalau Enggak Nanti Sayang Keluarga Kita Apa Apa Yang Kita Kerjain Akan Hancur Kena Bencana Ya Bencana Itu Amerika Presidennya Ngomong Joe Biden Itu Jakarta Katanya Bakalan Mungkin Dia lihat Dari Satelit Atau Gimana Serem Tapi Jangan Berarti Kita Tidak Bisa Ketawa Kita Tetap Harus Bisa Seriang Gembira Supaya Imun Kita Kuat Kita Harus Bisa Menerima Kenyataan Kok kamu Serius Jadi Aduh Wah Kenapa Gak Tidak Karena Ini Menyangkut Menyangkut Nyawa Orang Nah Bagaimana Kita Gembira Menghadapi Takdir Itu Gimana Caranya Ya Itu Belajar Sama Biksu Sama Orang Debus Sama Orang-orang Yang Keba Orang Yang mendapat Hidup Yang keras Tapi Bisa Tertawa Tadi Saya Ceritakan Tukang Beca Masih Bisa Joketan Dangdut Masih Bisa Ini Apa Orang Yang Kerja Atau Yang Mungkin Kuli Angkut Batu Atau Kuli Pasir Kuli Ini Pemecah Itu Keras Semua Atau Pejabat Pejabat Yang Baik Itu Yang Memang Hidupnya Atau Toko-toko Seperti Mahatma Gandhi Ibu Teresa Itu Kan Juga Jadi Itu Kan Juga Menjadi Apa Kitab-kitab Suci Kan Banyak Orang-orang Hebat Itu Bisa Kita Mulai Buka Lagi Buku-buku Klasik Untuk Kita Pelajarin Supaya Begitu Ada Cerita Takdir Buruk Kan Kita Harus Percaya Takdir Buruk Itu Kita Nggak 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 Ya Walaupun Sedih-sedih Tapi Kita Tetap Nggak Kehilangan Kesadaran Kita Ya Tapi Kesadaran Jangan Sampai Sakit Makanya Dulu Bikin lagu Nasihat Para Nabi Memberi Itu Terangkam Hati Ya Itu Pun Dari Mimbar Agama Di Televisi Itu Saya Baca Dari Eh Kamu Ada Waktu Bentar Ngapain Saya Mau Pipis Silahkan Tinggal Di Sedikit Lagi Mas Cika Masih Sampai Tentara Lagi Sanggung Nanti live Disitu Panggung Kita Biasa Di Panggung Kita Di Panggung Kita Terus sampai malam ya? Iya, kayaknya liat sampai konser lah, bentar lah. Konser emang lama kan, sampai jam 1. Dari jam setengah sembilan, segmennya ngapain aja? Ya, ada jenis anak-anak rida. Oh, ya paling sampai jam sembilanan atau jam sepuluh lah. Kalau sampai jam 1 kan ngantuk sampai rumah. Iya. Wah, banyak dapet tuh ya. Gili-li. Apa? Cerita-cerita... Kalau nggak ditanya nggak inget itu tadi. Iya. Cerita-cerita soal privat, soal latar belakang gitu kan. Kenapa ini. Ya... Terima kasih juga tuh pertanyaannya Soleh, karena ngingetin saya juga tentang... Apakah bisa saya baca, saya dengar bagian dari perjalanan. Mungkin kalau nggak ditanya lupa juga cerita-cerita itu. Ya karena kan saya juga penasaran bagaimana proses dibalik sebuah lagu. Iya, iya, iya. Yang saya penasaran tuh seberapa dekat dengan objek yang diceritakan itu. Kayak misalnya ketika bicara soal lonteku. Atau... Soal apa... Engkau tetap sahabatku kan yang... Dia adalah yang diburu datang padaku. Seberapa dekat sebetulnya itu? Banget. Gitu. Banget. Tapi... Biarkan saya dengan kebangetan gitu Pak. Dengan itu jadi apa... Itu kayak gali gomli itu kan tentang anak pelacur. Iya, iya. Ya udah. Itu tuh. Berarti dulu pergaulannya benar-benar seperti itu. Berteman dengan pelacur. Berteman dengan penjahat. Yesus sih nggak berteman. Iya. Kan gitu kan. Iya. Bahkan jadi pacarnya kan. Iya. Jadi... Ya... Tuh. Ngopi-ngopi. Di mana? Habis pipis, kopi. Wah... Saya wawancara sama Cikal juga. Yang kemarin itu kencing juga. Yang mana? Di mana sih? Ngalur Ngidul ya? Ngalur Ngidul itu apa gitu? Ngalur Ngidul. Oh, yang buat Youtube. Oh. Kepanjangan. Enggak. Karena sampai kejeruan juga jadi. Karena yang nanya Cika. Sampai lambung-lambung juga. Bukan nanya ada. Apa yang jawab itu di Kanada nih ya Pak. Oh iya iya. Yang keluar pertanyaan-pertanyaan dulu. Oh yang live Youtube itu. Ada satu pertanyaan apa gitu. Terseret. 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 Tapi emang kebanyakan minum. Emang harus air putih kan. Berarti bukan pertanyaan yang bikin. Berarti emang itu dorongan alam. Iya. Bener. Pertanyaan juga pertanyaan alam. Jawaban secara alam. Iya. Iya. Aduh. Ya pasti kan saya mewakili jutaan penggemar yang pengen tahu. Amin. Seperti apa kan. Ketika. Ya itu kan tentang jawab jurnalis kan. Iya. Kan ketika saya mendengar apa membaca lirik. Di bari ceritanya. Bertanya. Selalu bertanya. Kan gitu. Padahal gelap. Gua bukan ada. Iya. Iya. Ya. Ya emang kerja jurnalis. Dulu saya berharap juga gitu soalnya. Sebab sekuliah di Publisistika. Iya. Sekarang IISIP kan. IISIP ya. Institut Sosial Imo Politik gitu. Berharap seperti itu. Tapi ternyata memang beda ya. Antara jurnalistik sama. Sama. Ya apa. Jurnalistik seniman lah. Pembuat lagu gitu. Apalagi kalau jurnalis udah kejar deadline itu. Iya. Itu kan ada. Dia gak mampu melewati. Apa. Stress itu ya. Iya deadline. Dia menjadi. Akhirnya menjadi orang lain kan. Tantangannya menjadi diri sendiri kan. Pada saat itu. Gitu. Nah tapi kalau ampamanya di. Kalau yang jago ya. Dia jadi diri sendiri dong. Pasti dong. Udah. Udah apa. Itu kan cita-cita seorang jurnalis. Aku pikir sih gitu. Dalam. 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 Kan. Tapi sulit. Sangat berat buat saya waktu itu. Akhirnya ternyata gue lebih jodoh ke. Ternyata gue emang. Pemusik. Pencipta lagu. Karena curhat mulu. Kalau jurnalistik curhat gimana. Iya. Kalau saya kebalikan. Saya gak bisa jadi pemusik. Yaudah saya jadi wartawan. Gitu. Oh gitu ya. Kau musik dulu ya. Main musik ya. Enggak. Kan saya pengen bikin lagu kayak Mas Iwan. Tapi gak bisa sangat. Ya udah lah jadi wartawan aja. Oh. Malah kata-katanya panjang. Iya. Tapi bukan curhat. Bukan. Cuma kan saya jadi wartawan. Karena dulu. Iwan Fahs. Pernah sekuliah jurnalistik. Oh gitu. Masih. Iya. Malah saya ngelatih karate di sekolah. Bukan. 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 Tapi kalau dipikir-pikir. Iya. Kemampuan menulis. Itu datang dari mana mas. Dari. Oh Allah. Subhanallah. Lu nanya gue gak ngerti juga ya. Pengaruh apa. Kan pasti. Kalau ditelusuri mungkin ada. Oh ini dari sini nih. Gak bisa nulis. Iya. Karena mungkin saya ingin bicara. Tapi dibicara saya gak bisa. Gitu. Akhirnya saya urek-urek. Iya. Karena introvert tadi. Urek-urek tuh ya itu. Umpamanya. Gambar-gambar ngeluknya. Coret-coret. Sekarang saya di sini lah. Nah. Di urek-urek gak ada kata-kata. Iya. Dan saya juga gak mau masuk ke kata-kata. Dan gak mau ada bentuk. Di samping saya gak bisa bentuk gitu. Dan. Udah. Terlalu capek lah dengan bentuk-bentuk gitu. Akhirnya. Eh. Bantar mana sih. Kurek-kurek. Nah. Kayak gini-gini kan. Ini kan gak ada nih. Iya. Ya gitu lah. Gambar-gambar. Ini kan gak ada. Ini. Pelepasan. Mungkin. Mungkin juga. Saya gak berani ngomong pasti ya. Mungkin juga. Setelah dari sini baru timbul kata-kata gitu. Oh. Awalnya dari sini. Jadi. Pemanya kan dalam sehari kita. Mood kita lagi turun naik pasti gitu kan. Dalam hal apapun. Saya jaganya ini sebenernya. Dengan menggambar itu. Dengan ini. Agak tenang sih. Oh. Tenang. Begitu tenang kan. Ngadapin persoalan hidup. Saya sebagai bapak. Saya sebagai pemusik. Saya sebagai apa. Apalah rumah tangga atau. Apalah temen atau apa gitu. Jadi. Atau pelatih karate. Jadi lebih. Ini. Doping saya nih. Apa namanya istilahnya. Stress release atau apa itu. Apa namanya. Gak ngerti sih. Katarsis. Apa sih istilahnya ada ya. Ada juga. Saya gak tahu juga istilahnya. Jadi kalau dari. Zaman-zaman. Sekolah ya. Ya gini. Cuman kan dulu. Satu pulpen aja gitu. Oh. Gitu lah. Oh. Gambar-gambar. Iya. Pakai aplikasi apa itu. Ini aplikasi. Pakai yang mata itu loh. Ini nih. Paper draw. Aplikasi yang paling sering dipakai apa. Di HP. Ya gak tahu nih. Saya baru dapat ini. Di HP Mas Iwan. Yang paling sering dibuka yang mana? Facebook. Facebook. Twitter itu. Terus. Apalagi. Berarti kalau akun. Facebook. Iwan Fals. Yang official itu di. Post langsung sama Mas Iwan. Iya. Virgi Awan Listanto nih. Tuh. Kalau gak percaya nih. Buktinya nih. Takutnya ada yang bertanya. Apakah admin atau enggak tuh. Bener. Bener nih. Tuh. Virgi Awan Listanto itu. Berarti bener. Mas Iwan yang bikin. Jadi kalau. Blow on ya. Bener lah. Kalau ini tuh. Twitter nih. 3M tuh. Pun aku. Maksudnya ini kan. Saya nulis pun aku. Supaya promosikan album. 3M. Bener kan udah jelas kan situ. Iya. Gak bohong saya. Iya. Nah. Mas Iwan termasuk tipe. Yang memikirkan dulu. Sebelum nge-tweet. Atau kalau mau. Ada yang keluarin. Ah tweet aja. Iya mikirlah. Sebelum masuk. Itu bisa mikir 1 jam. Takut salah ngomong kan. Salah tulis. Nanti dituntut di. Apa. ITE. Sebelum dituntut aja. Udah dibully. Tapi. Tapi gini. Saya. Apa. Ini. Ya. Bentuk sosialis. Sosialisasi. Sosialisasi. Saya lah. Kan saya pengen bergaul juga. Tapi kalau Instagram. Sama Cikal. Yang megang. Ya. Instagram. Cikal. Ada berapa lagi tuh. Fans. Facebook. Fans. 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 Suka. Saya masuk. Kadang suka ngomentarin. Suka. Cuman kan. Itu udah banyak. Yang itu ya. Iya. Jutaan apa gitu ya. Berdelapan juta atau apa gitu. Yang itu. Fans. Apa. Facebook fanpage. Dan itu memang. Untuk. Kan harus adil disitu ya. Kadang-kadang gak boleh cuma sekedar curhat. Atau apa. Jadi memang. Yang itu. Gak ngerti lah Cikal. Itu. Apa. Apa. Strategi. Marketing. Marketing. Bisnis. Industri. Atau apa. Saya kurang paham gitu. Tapi. Sebenernya boleh. Sama Cikal. Cuman. Saya gak mampu juga gitu. Untuk membaca apa. Kalau ini kan masih bisa saya baca. Saya masih ada berapa gitu. Di Facebook seribu berapa gitu. Bahkan di. Twitter 1,8. Itu pun udah. Yang mau ntar karena saya. Ngehe gitu. Jawab-jawabnya kadang-kadang males gitu. Masa. Gua males begini. Wah. Gimana sih. Oh iya suka ada kecewa. Banyak-banyak. Kok gitu suka receh kadang-kadang. Apalah gitu. Ini kayak ini. Saya masuk nih. Cerita nih. Eh. Saya ceritainnya. Saya masuk dari. Detik apa tuh namanya itu. Iya. Posting soal Binaragawan. Ini. Binaragawan. Ini mau poligami dua boneka seks. Plus satu asbak. Terus. Ya jawabannya. Apa. Apa. Ada yang. Ada yang komentarin maksudnya. Ngapain kok nge-post begituan gitu. Oh. Itu gak penting. Gitu kan. Ada lagi. Mana. Gelok gitu. Terus. Gak habis pikir. Maaf. Saya tidak peduli dengan berita ini. Ayah-ayah. Wah bang tweetannya. Tapi suka. Pernah sakit ya. Tapi ada yang injak sana. Biarlah ya. Yang penting dia tidak langgar ham orang lain. Berarti dibaca ya. Mention dari. Apa followers tuh. Masih bisa saya baca yang ini. Kalau yang Twitter. Karena juga. Gak terlalu banyak kan. Iya. Gak penting banget. Artikel begini. Pernah sakit hati gak. Baca komen kan. Selalu dong. Selalu. Selalu sakit. Selalu kesel kalau ada yang ngertik lah. Tapi kan buat saya. Saya latihan. Anggap latihan. Kayak push up kan. Kan selalu sakit push up. Oh. Mungkul sansak. Atau olahraga kan selalu sakit otot gitu. Jadi. Ikhlas aja bahwa. Saya ikhlas aja. Sakit. Sebel gitu. Sebel. Kesel. Sakit. Cuman gimana saya harus bisa bersabar gitu. Buat saya saya anggap latihan lah. Apa ya. Caranya ya bersyukur aja. Alhamdulillah masih ada orang yang mau ngomentarin. Yang paling sakit hati apa? Yang paling keinget sampai sekarang. Ya kalau menyangkut anak. Kan galang. Atau masak. Udah enak banget. Ya gitu lah. Dan itu bukan cuman saya. Keluarga saya sakit juga. Dan apa. Tapi saya gak pernah. Alhamdulillah saya gak pernah. Ingin orang lain. Apa. Blokir. Kan bisa. Saya gak pernah. Kecuali ada satu orang yang minta di blok. Gimana. Ya udah kalau gak suka blok aja. Bener. Pindah di blok. Itu pun saya kenal. Oh. Berdebat. Ada fans lah gitu. Jadi. Ini gebek nih anak-anak. Ya kalau gak suka ya blok aja katanya gitu. Bener nih serius. Ya udah. Gara-gara apa itu? Ya gara-gara. Gara-gara. Dia jualan. Kaos. Tapi gak mau bayar royalti. Gitu kan. Kesel saya. Atau gimana gitu. Dia orang disitu. Dia pergi kemana-mana jualan. Kan kesel dong. Siapa gak kesel orang. Mungkin gue. Menih gue semua. Tapi lo gak. Seenaknya aja kan gitu. Kan harus. Harus. Hormatin orang lain dong. Iya. Tapi. Tapi. Saya merasa dia gak menghormati hak. Itu. Akhirnya. Ya udah. Kalau gak suka gitu. Di blok. Di blok aja. Saya kan gak suka tuh. Kalau di Facebook. Maupun di ini. Kalau ada orang jualan kaos saya gitu. Iya. Saya pasti. Oh iya. Sorry. Kecuali yang dagang-dagang gitu. Saya gak mau masuk gitu. Iklan-iklan gitu. Iya. Di kaos gitu. Jadi itu. Itu. Karena itu kan melanggar hukum ya. Padahal udah ada yang resmi ya. Di musika nih kayak gini nih. Tuh. Oh iya. Ini resmi. Ini resmi juga ya. Resmi-resmi. Gak. Karena itu nyangkut hak orang lain. Ada desain. Ada apa-apa. Iya. Ada foto kan. Hak-hak gitu kan. Orang hidup dari foto. Orang hidup dari desain. Orang hidup juga. Kita harus belajar. Iya. Dan yang jelas kan. Kalau yang resmi itu. Karena diakui sama yang punya nya. Jadi kan. Ini bukan curia. Iya. Tadinya saya pikir kan. Ini jadi ngomongin ini ya. Gak apa ya. Saya pikir. Ya fansku yang cuma sekedar sablon gitu ya. Yang apa. Belajar itu. Bukan industri besar. Hmm. Tapi ternyata perkembangan terakhir loh kok. Jadi bal-balan gitu. Jadi apa. Gampang banget ya. Bahkan ada yang ngomong. Pasar pagi itu apa. Gitu-gitu. Saya kan. Berarti ini kan kapital besar. Modal besar. Nanti kasian dong. Yang orang yang cuma modal kecil. Gak punya. Mau ini. Akhirnya ya. Ya nanti kapan lah. Kalau ada waktu. Pengen ngurus juga sih. Yang tadi cerita soal. Di Garut. Terus. Oh iya. Di Garut turun dari. Pernah saya makan sate gitu kan. Kambingnya apa. Perlu disebutin kambingnya. Supaya energinya kuat. Masih kuat minum. Kambing. Yang paling sehat loh daging itu. Dibanding. Ya salah. Itu paling sehat. Saya dokter yang ngomong. Diantar semua daging itu yang paling bagus. Kambing. Ya oke itu. Terus. Saya lagi makan. Saya pemburu. Kambing. Tapi kolesterol aman. Ya. Mulai minum-minum. Mulai obat lah. Tadi yang ngomong cerita apa ya. Balan itu terk. Oh. Lagi makan itu. Tiba-tiba kan dia makan di. Kayak pasar baru. Pasar. Pertokoan ya. Iya. Ruko-ruko gitu. Saya lihat di ujung. Ada orang. Turun dari mobil box. Mobil box ya. Mobil box. Ngeluarin itu. Kaos. Banyak banget gitu. Ke toko itu. Begitu saya lihat. Kan tidak lagi. Lo muke gue. Aduh. Waduh. Saya mikir. Ini siapa yang punya. Modal seperti ini kan. Kalau cuma sekedar fans yang belajar sablon. Kan gak mungkin punya kuat modal. Untuk memodal satu. Transport aja berapa. Wah enggak nih pasti pemilik. Apa. Pemilik modal besar. Karena emang itu kan. Udah gitu. Dijual di toko lagi kan. Toko yang. Saya mikir kan. Akhirnya jadi. Nanti suatu saat pengen diurus lah. Yang begini ya. Apalagi suasana pandemi kayak gini. Iya. Waduh. Waduh. Nah tapi nanti saya udah ngomong sama Acikal. Dina manajemen. Ya nantilah Pak. Di apa. Urus. Apa. Ada timnya sendiri lah. Itu gitu. Karena ini udah. Luar biasa. Apalagi kalau konser. Coba kamu perhatiin di. Itu kan. Orang jualan. Banyak banget itu kan. Itu kan. Kan saya juga jadi sebagai orang dewasa nih ya. Bukan. Bukan sok suci atau gimana. Ini kan melanggar hukum gitu. Tanggung jawab saya sebagai orang. Ini gimana. Melanggar hukum dan dosa juga gitu. Itu yang. Nanti kapan pengen sih pengen. Pengen ada. Diurus lah. Ini mumpung ada Acikal di depannya. Saya pengen tanya. Kenapa dulu liriknya bayiku bayi hari mau itu apa? Hah? Ya. Dulu. Dulu. Saya seneng kan. Saya seneng ini. Nonton film apa? National Geography itu loh. Iya. Hidupan alam liar. Iya. Itu kan. Saya nonton. Pulang kerja gitu kan. Ada lagu di album Cikal itu kan. Pulang kerja. Capek kan. Saya duduk. Tiduran lah. Ada di rumah halaman itu. Apa. Ruang keluarga gitu. Pake. Dulu belum ada kursi. Masih karpet gitu. Masih bantal. TV gitu. Lihat itu. Cerita-cerita. Uh gitu ya. Cuma sederhana kan. Cuma buat makan aja bisa mereka. Iya. Pinatang itu. Oh ya makanya pulang kerja tuh dari situ. Iya. Terus. Cerita lah. Gitu kan. Bikin puisi. Bikin apa. Bikin. Dia masih bayi kan. Dia seneng tuh. Aku ceritain. Apa cerita. Dongeng. 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 Kan panjang gitu. Dongeng. Tidak ada maksud apa-apa ya. Tidak ada maksud apa ya. Cuma. Ya karena. Imaji tadi kan. Imaji kan gak bisa membatasi kita. Kayak ini. Dan tiba-tiba menjadi. Ada di gorong-gorong kota. Lantas apa agamanya. Kayak gitu-gitu kan. Wah. Gak tau aja pengen nulis seperti itu. Gitu. Ya mungkin tuh gambaran dari saya sendiri ya. Tentang. Yang. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar ya. Yang saya ceritain gitu. Ke apa. Ke anak dan segala macem. Dan. Ehm. Ternyata. Kalau kita. Ini. Bisa loh. Kita pegang kumis harimau gitu kan. Padahal hari bayi tuh. Coba kalau orang dewasa pegang. Langsung. Wow. Dimakan. Dan ternyata. Imaji saya waktu itu. Terbukti loh. Kalau liat Facebook sekarang. Orang piaranya harimau. Sepuluhan harimau. Bukan cuma pendeta. Orang biasa tuh. Di Dubai dimana gitu kan. Bukan ini. Loh peluk-pelukan kan. Di itu. Iya di lagu itu kan. Kayak yang tidak mungkin. Ya lagu itu gak mungkin saat itu. Ular gitu. Perlambang. Tapi orang bisa. Bareng sama ular. Kan bayangan kita ular. Jahat atau apa ya. Makanya simpel. Apa. Nuklir apalah gitu. Ada cerita. Kayak ular. Di proyek 13. Apapun itu. Eh gimana sih. Pokoknya ada ular yang. Ehm. Ah saya lupa. Saya lupa. Tapi itu lah. Aps. Tapi. Gorong-gorong kota. Ular ku ular sanca. Dia ada di gorong-gorong kota. Bayi ku bayi harimau gitu kan. Tapi ada kerbo juga. Rupanya itu. Hati-hati sama kerbo. Dia bisa lebih serem dari harimau. Dan ternyata. Di Facebook ada orang. Singa kalah sama harimau. Wah. Ini lagu gua yang gua bikin. Kepada waktu itu. Aku imaji aja setelah nonton National Geographic. Karena orang butuh. Nah. Kesimpulannya kan di film National Geographic itu. Binatang-binatang itu. Hidup. Makan kan. Iya. Seks. Makan. Udah. Keluarganya gitu. Nah. Kalau kebutuhan dasar itu dilarang. Dilanggar. Lu akan dimakan lu. Siapapun lu itu. Begitupun dengan. Manusia. Manusia. Kalau ber. Apa. Apalagi manusia ya. Yang punya pikiran ya. Untuk mempertahankan kebutuhan dasar itu. Orang. Yang gak mungkin menang aja kerbo sama harimau. Bisa menang kok. Di si kerbo itu. Karena dia terancam hidupnya. Iya. Dia lawan. Woh. Akhirnya. Mungkin gak. Dan itu kan pelajaran buat kita juga. Bahwa. Nafsu yang terlalu diumbar juga. Bisa. Mungkin karena harimau terlalu lapar. Dia. Ini. Si kerbo ingin mempertahankan hidupnya. Dia. Karena takut atau gimana. Ya. Akhirnya bisa. Tanduk. Senjata apa. Membelah diri. Membelah diri. Atau gimana itu. Dan itu kan. Ajaib gitu. Dan. Saya bikin syair. Dan saya ceritakan sama. 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 Anak. Itu. Jadi. Hati-hatilah dengan kebutuhan dasar itu. Itu. Jangan sampai. Apa. Apa. Kebutuhan dasar itu kita. Ini. Dan. Apalagi menyangkut orang lain kan. Soal. Apamanya. Keadilan. Soal gaji. Soal. Ah kehidupan sosial lain lah. Gitu. Yang kebutuhan dasar apa sih kan. Iya. Itu. Kalau dikecewain. Wah. Pasti terkem lu. Di. 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 Tumpang. Koyak-koyak gitu. Di. Di. Soal. Ehh. That. Begitupun dengan kesepian. Itu kan. Ada siapa tuh. Mampus kau diterkam. K fellow diterkam kesepian. Ada. Sairnya Siapa? Harel Anwar. Apa Siapa tuh. Apa Sutardji. P karşıapa gitu kan. Itu. Serem juga kalau. Dalam hal hidup bersama. Kalau penguasa. Hanya bisa memberikan sepi sama rakyatnya. Habis kamu diterkam Begitupun kebalikan kan Kalau si rakyat hanya memberikan Pemimpinnya sepi Nanti pemimpinnya akan jadi Galak Kayak ini karena kita sudah harus press con Udah ditungguin tuh sama ibu manager Silahkan didengarkan album Pun aku sudah ada di Semua platform digital Oke terima kasih Lebih kurangnya semhon Terima kasih Salam